Tiba-tiba terdengar suara dari belakang mereka bertiga. Mereka bertiga berbalik dan melihat seorang pemuda berdiri sekitar 30 meter jauhnya. Dengan kekuatan Luan dan dua orang lainnya, belum lagi menemukan orang di belakang mereka, selama mereka mau, mereka bisa mengamati setiap tindakan setiap orang di Star Viracity. Mereka secara alami tahu bahwa ada seseorang di belakang mereka, tetapi mereka tidak memiliki niat untuk merahasiakannya. Kekuatan pihak lain langsung ditentukan oleh mereka bertiga. Jelas sekali bahwa ini adalah seorang pelajar, dan dia dua atau tiga tahun lebih tua dari Luan. Luan telah lama meninggalkan tempat ini, jadi orang-orang di sini tentu saja tidak mengenalinya. Luan tidak ingin mengungkap keberadaannya, juga tidak ingin mengganggu orang-orang di Akademi Star Viracity. Dia hanya kembali untuk melihat-lihat, dan berkata, saya pernah menjadi murid Akademi, jadi saya kembali untuk melihatnya. Pernah menjadi pelajar, pemuda ini jelas tidak mempercayai perkataan Luan, dan berkata dengan lantang, jika kamu ingin melihatnya, kamu bisa melakukannya di siang hari. Mengapa kamu harus melakukannya di tengah malam? Luan tersenyum pahit, dia tidak menyangka pihak lain akan begitu gigih, dan berkata, karena kamu tidak bisa, kami akan pergi sekarang. Maaf atas gangguannya. Kurang ajar, pemuda itu langsung berteriak dengan marah, Apakah Star Viracity Academy adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Tetaplah di sini. Saat dia mengatakan itu, pemuda itu segera bergegas menuju Luan. Petir menyambar di sekujur tubuhnya, dan dia tampak sangat mengesankan. Luan tersenyum lebih pahit. Dia secara alami tidak bisa mengambil tindakan melawan siswa Akademi. Dia melirik kedua gadis itu, dan hendak menghilang dari Akademi bersama mereka. Namun, saat Luan hendak bergerak, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan berhenti. Kedua gadis itu memandang Luan dengan ragu. Pada saat ini, siswa di seberang mereka sudah bergegas ke depan Luan. Berdengung. Seketika, tubuh siswa itu terpaku di udara. Luan tidak menyakitinya, dia hanya ingin dia berhenti. Pada saat ini, matanya melihat ke depan, dan kedua gadis itu secara alami juga melihat ke depan. Dalam kegelapan, sesosok tubuh dengan cepat bergegas mendekat. Siapa ini? Siapa yang berani bergerak di Akademi Star Fire kita di tengah malam? Bang! Sesosok dengan cepat bergegas ke sisi siswa. Setiap langkahnya sangat berat, dan dia akhirnya berhenti. Namun, saat dia melihat tiga sosok di depannya, terutama yang di tengah, dia tercengang. Luan! Si cantik yang dan Yao sama-sama terkejut. Mereka memandang pria yang tampak berusia sekitar 25 atau 26 tahun ini dengan bingung. Pria ini berpenampilan sederhana dan jujur, serta tubuhnya cukup kekar. Mungkinkah dia mengenal Luan? Benar, orang ini memang mengenal Luan. Dia adalah mantan teman sekelas Luan, Gao Dasan. Luan tersenyum dan berkata, Saudara Gao, sudah lama tidak bertemu. Setelah mendengar perkataan Luan, Gao Dasan menarik nafas dalam-dalam, membuka matanya lebar-lebar, dan berkata dengan gembira, Ini benar-benar kamu, Luan. Saat dia berbicara, Gao Dasan hendak bergegas ke Luan dan memeluknya, tapi dia berhenti begitu dia mulai. Meski Luan tidak memiliki sikap yang mengesankan, kedua wanita di sampingnya membuatnya tidak berani melangkah maju. Tentu saja, kecantikan Yang dan Yao tidak melepaskan aura mereka. Jika tidak, keduanya tidak akan mampu menahannya. Namun kecantikan itu sendiri adalah sejenis aura, apalagi kecantikan Yang dan Yao. Melihat Gao Dasan berhenti, Luan tersenyum dan berkata, Keduanya adalah istriku. Mendengar ini, Gao Dasan menarik nafas dalam-dalam dan menatap Luan dengan mata penuh rasa iri dan cemburu. Pada saat ini, para siswa di samping akhirnya mengerti bahwa orang di depan mereka sebenarnya adalah pahlawan Starfire, Luan. Luan telah menghapus batasan terhadap siswa. Gao Dasan sangat gembira dan dengan cepat berkata, Saya tidak menyangka kamu akan kembali. Apa Anda tidak sibuk? Ayo keluar dan minum. Luan memandang kedua wanita itu dengan tatapan ingin tahu. Kedua wanita itu secara alami tidak menghentikannya dan mengangguk ringan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Starfire City, di sebuah kedai yang masih buka hingga larut malam, hanya meja Luan yang ada di seluruh lobi. Gao Dasan dan murid ini jelas merasa sedikit gelisah. Jika hanya Luan, itu akan baik-baik saja, tapi dua wanita cantik tak tertandingi di samping Luan membuat mereka merasa tercekik. Dibandingkan dengan temperamen kedua wanita ini, mereka tidak punya wajah untuk tetap tinggal dan mengembangkan rasa rendah diri yang besar. Namun untungnya, sikap Luan terhadapnya masih sedekat dulu. Setelah mengobrol sebentar, Gao Dasan perlahan melepaskannya. Setelah menyesap teh, dia berkata kepada Luan, Sudah empat tahun sejak terakhir kali aku melihatmu, kan? Saya ingat dengan sangat jelas bahwa ketika tentara menyerang, Anda datang menemui saya dan Li Dong Shi dan bertanya apakah kami bersedia meninggalkan tempat ini bersama Anda. N. Luan mengangguk. Gao Dasan dan Li Dong Shi tidak mengikutinya. Dia hanya membawa Liu Yi dan Kong Yan pergi dari Star Fiery City dan bertanya, di mana saudara Dong Shi? Mata Gao Dasan meredup dan berkata, mati. Mendengar ini, tubuh Luan gemetar. Itu adalah pertempuran tahun itu. Dia tewas dalam pertempuran. Berbicara tentang ini, emosi Gao Dasan tidak banyak berfluktuasi. Dia hanya berkata dengan tenang, pada saat itu, banyak guru surgawi yang tewas dalam pertempuran itu, termasuk para guru di akademi. Namun, kekuatan tentara pemberontak bukanlah sesuatu yang bisa kami tolak. Jatuhnya kota Star Fiery, bangkitnya tempat suci baru, dan kerajaan tengah malam menjadi negara bawahan. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia telah mendengar dari Bian King Liu bahwa kerajaan tengah malam telah menjadi negara bawahan, tapi dia tidak menyangka kerajaan tengah malam memiliki tempat suci. Jika memang ada tempat suci, mengapa tempat itu harus berafiliasi dengan orang lain? Tidak ada guru surgawi tingkat 6 di tanah suci. Luan bertanya dengan ragu. Ya, kata Gao Dasan. Lalu kenapa kamu masih tunduk pada orang lain? Luan bertanya lagi. Karena ada guru surgawi tingkat 7 di negara tetangga. Gao Dasan memandang Luan dan berkata dengan muram, jadi delapan negara ini telah menjadi milik guru surgawi tingkat 7. Tidak ada yang berani melawan guru surgawi tingkat 7. Luan terdiam saat mendengar ini. Memang wilayah yang dibentuk oleh delapan negara tersebut mirip dengan negara berukuran sedang. Itu memang merupakan rentang yang dapat dikendalikan oleh guru surgawi tingkat 7. Saya melihat lampu malam di Meteor Trail City tidak berbeda dari sebelumnya. Kehidupan setiap orang seharusnya tidak terlalu terpengaruh, bukan? Kata Luan. N. Gao Dasan menganggup, tapi mengertakkan gigi dan tersenyum, pajak tidak berubah, dan hukum tidak berubah. Jika tidak ada perintah itu, memang tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Melihat penampilan Gao Dasan, mata Luan bergerak sedikit dan bertanya, perintah apa? Gao Dasan melirik kedua gadis di samping Luan, menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Luan dan berkata dengan suara yang dalam, tidak ada gunanya mengatakan hal yang memalukan. Sejak kerajaan tengah malam menjadi negara bawahan, ada perintah bahwa setiap kota harus mengirimkan seorang wanita setiap bulannya. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Wanita itu harus cantik, dan harus seorang wanita dari keluarga bangsawan. Dia harus berpendidikan tinggi dan memiliki kepribadian yang ceria. Yang terpenting, dia harus lembut. Gao Dasan mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya sambil berkata, jika wanita itu penipu dan bukan wanita dari keluarga bangsawan, seluruh kota akan menderita. Kerutan di dahil Luan semakin dalam saat dia mendengar ini. Persyaratan ini tidak hanya berlebihan, tetapi juga sangat aneh. Bagaimana kamar dagang kota Skylight bisa tega menyerahkan putri mereka sendiri? Begitu mereka diserahkan, mereka bahkan tidak akan tahu apakah mereka hidup atau mati. Tidak ada jalan bagi mereka untuk kembali. Sebuah kamar dagang menyerahkan seorang pelayan yang telah mereka asuh selama bertahun-tahun untuk menyamar sebagai putri mereka sendiri. Ketika mereka mengetahuinya, seluruh keluarga dieksekusi. Ekspresi Gao Dasan jelek saat dia berkata, pada akhirnya, mereka harus membawa paksa putri penguasa kota sebelum masalah ini diselesaikan. Aturan ini sudah berlaku selama tiga tahun. Setelah mengusir begitu banyak perempuan, berbagai kamar dagang tidak tahan lagi. Mereka hanya bisa membina lebih banyak perempuan sejak usia muda untuk memastikan keselamatan mereka. Gao Dasan mengertakan gigi dan berkata, besok adalah awal bulan. Kita harus menyerahkan wanita lain. Kali ini, wanita yang harus kita serahkan tidak lain adalah putri guru Li Hongtang. Li Hongtang. Lu An segera mengerutkan kening. Dia tidak akan pernah melupakan siapa Li Hongtang. Setelah dia membunuh seseorang di kota Skylight, Li Hongtanglah yang melepaskannya dan melakukan segalanya untuk melindunginya. Li Hongtang hanyalah seorang guru, bukan pejabat tinggi. Lu An bertanya dengan cemberut. Istri guru Li berasal dari keluarga terpelajar, jadi dia penting. Gao Dasan menggelengkan kepalanya dan berkata, selanjutnya, berbagai kamar dagang telah menyerahkan semua orang yang mereka bisa, jadi giliran guru Li yang mengambil alih. Untuk melindungi semua orang, guru Li harus dikorbankan. Tatapan Lu An terasa berat. Dia tahu karakter seperti apa yang dimiliki Li Hongtang. Dia bukan orang jahat, tapi temperamennya sangat buruk. Jika seseorang ingin merebut putrinya, dia mungkin akan mengamuk. Namun, bahkan jika Li Hongtang menyetujui masalah ini, itu berarti tekanan dari masalah ini terlalu besar. Jika itu urusan orang lain, Lu An mungkin tidak peduli, tapi jika itu urusan Li Hongtang, dia pasti akan peduli. Di samping, Gao Dasan melihat ekspresi diam Lu An dan mengangkat tangannya untuk menepuk bahu Lu An dengan ringan. Saya ingat bahwa Anda adalah guru surgawi tingkat 3 terakhir kali Anda kembali. Anda seharusnya menjadi lebih kuat sekarang. Anda sudah lama meninggalkan Meteor Trail City, jadi jangan khawatir lagi tentang masalah ini. Anda adalah orang paling berbakat di akademi dan kebanggaan angkatan kami. Mampu tumbuh dewasa adalah keinginan kita semua. Mendengar perkataan Gao Dasan, Lu An akhirnya mengangkat kepalanya dan berkata, Kapan Tanah Suci akan datang menjemputku besok? 1312 Keesokan harinya, hari pertama bulan Agustus. Hari pertama setiap bulan adalah waktu untuk mempersembahkan gadis itu. Sebelum tengah hari, seseorang dari Tanah Suci akan datang ke Istana Tuan Kota untuk menjemputnya. Sebelumnya, gadis itu harus menunggu di Istana Tuan Kota. Jika pembawa pesan tidak segera mengirim gadis itu keluar, mereka akan menderita. Pagi-pagi sekali, keluarga Li Hongtang bangun pagi-pagi. Hari ini adalah hari putrinya akan pergi. Putrinya berusia 16 tahun-tahun ini. Dia cantik, tapi dia akan dibawa ke tempat yang tidak diketahui. Hal ini membuat hati Li Hongtang sakit. Li Hongtang berusia parubaya, tetapi karena itu, dia memiliki banyak rambut putih. Istrinya sedang mendandani putrinya. Ini juga merupakan persyaratan Tanah Suci, tetapi hati Li Hongtang sakit saat melihat ini. Setengah jam kemudian, keluarga Li Hongtang yang beranggotakan tiga orang berangkat ke Istana Tuan Kota. Sepanjang jalan, Li Hongtang tidak mengucapkan sepatah katapun. Jika dia tidak menyerahkan putrinya, keluarga Li akan menderita, begitu pula Meteor Trail City. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, betapapun engganya dia menyerahkan putrinya, dia hanya bisa memberikannya. Jarak dari rumah ke Istana Tuan Kota tidak jauh, tetapi Li Hongtang merasa setiap langkah yang diambilnya melelahkan. Akhirnya, keluarga beranggotakan tiga orang itu tiba di pintu masuk Istana Tuan Kota. Orang-orang dari Istana Tuan Kota sudah menunggu di depan pintu untuk menyambut mereka. Mereka bertiga berjalan di depan orang banyak. Saat mereka hendak masuk bersama kerumunan, sebuah suara tiba-tiba terdengar tidak jauh dari sana. Guru Li. Li Hongtang tercengang. Dia sangat familiar dengan suara ini. Itu suara Gao Dasan. Gao Dasan sekarang adalah guru surgawi tingkat 1 dan menjadi asisten guru di sekolah. Karena dia pernah menjadi muridnya, dia tidak pernah mengubah gelarnya. Namun, Li Hongtang tidak tahu mengapa Gao Dasan muncul di sini. Dia tanpa sadar melihat ke kanan. Namun, saat dia melihat orang di samping Gao Dasan, dia terkejut. Lu An. Li Hongtang berkata dengan kaget. Dia bahkan tidak bisa mempercayai matanya. Guru Li. Bersama Gao Dasan, Lu An berjalan di depan Li Hongtang dan berkata sambil tersenyum, lama tidak bertemu. Nak, kenapa kamu ada di sini? Li Hongtang jelas sangat bahagia, tapi dia tidak bisa bahagia sama sekali. Dia berkata, suasana hatiku sedang buruk akhir-akhir ini. Setelah aku selesai, kamu bisa menemani ku minum. Mendengar ini, Lu An tersenyum dan berkata, saya di sini untuk menyelesaikan masalah Anda, guru. Li Hongtang tercengang saat dia melihat ke arah Gao Dasan. Wajah Gao Dasan menjadi pahit. Jelas sekali bahwa anak ini sudah menceritakan semuanya pada Lu An. Karena kamu tahu, kamu harus mengerti bahwa ini bukanlah masalah yang kamu dan aku bisa selesaikan. Li Hongtang memandang Lu An dengan ekspresi jelek dan berkata dengan nada berat, saya tahu kamu ingin membantu saya. Saya menghargai kebaikan Anda, tetapi tidak ada yang bisa membantu saya dalam masalah ini. Saat ini, orang-orang dari Istana Tuan Kota berteriak, tunggu apa lagi? Bagaimana jika utusan itu datang lebih awal dan tidak dapat melihatnya? Ayo pergi. Mendengar ini, wajah Li Hongtang menjadi semakin jelek. Dia berbalik dan hendak masuk ke dalam bersama istri dan putrinya. Saat ini, Lu An bertanya, bolehkah saya masuk bersama guru? Li Hongtang menatap kosong sejenak. Hatinya sudah mati seperti abu sekarang, dan dia mengangguk. Bagaimanapun, orang yang mereka kirim hari ini adalah Putri Li Hongtang. Orang-orang dari Istana Tuan Kota tidak menghentikan mereka dan mendengarkan kata-kata Li Hongtang. Gao Dasan juga mengikuti, dan mereka berlima masuk ke rumah Tuan Kota. Rumah Tuan Kota masih merupakan rumah Tuan Kota di masa lalu, tapi bukan lagi rumah Tuan Kota. Mereka berlima berjalan di rumah Tuan Kota, dan segera sampai di halaman kosong. Penguasa Kota saat ini sudah menunggu di sini. Ketika utusan itu datang, bahkan Penguasa Kota tidak bisa mengabaikannya dan harus menyambutnya secara pribadi. Melihat Li Hongtang membawanya masuk, Penguasa Kota mengangguk kepada Li Hongtang. Mereka berlima memiliki tempat duduk untuk diduduki, tetapi tidak ada yang berbicara di halaman, suasana sangat sunyi. Perasaan ini seperti disiksa. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Akhirnya, setelah sekitar satu jam, lampu tiba-tiba menyala, dan rangkaian transmisi muncul. Kemudian, tiga sosok keluar dan berdiri di halaman. Segera, semua orang yang duduk di sekitar berdiri, termasuk Penguasa Kota. Salam untuk pembawa pesan. Semua orang membungku. Ketiga utusan itu melihat sekeliling dan mengangguk puas. Pemimpinnya berkata, apakah orangnya siap? Siap. Penguasa Kota buru-buru menjawab dan menoleh ke arah Li Hongtang. Wajah Li Hongtang jelek. Segalanya akhirnya sampai pada titik ini. Sambil menarik napas dalam-dalam, Li Hongtang menoleh untuk melihat putrinya. Putrinya gugup, matanya berkaca-kaca, tetapi dia tahu dia tidak punya pilihan selain terus maju. Namun, saat dia hendak berjalan ke depan, sesosok tubuh tiba-tiba melangkah di depannya, menyebabkan dia tercengang. Dia bukan satu-satunya yang tercengang. Semua orang tercengang. Mereka semua menoleh untuk melihat pria muda yang berdiri di samping wanita itu. Itu bukan orang lain, itu adalah Luan. Dalam sekejap, apakah itu ketiga utusan atau orang-orang di Istana Tuan Kota, mereka semua mengerutkan kening. Penguasa Kota buru-buru berkata, siapa kamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Li Hongtang juga panik dan buru-buru berkata kepada Luan, Luan, kamu tidak boleh main-main saat ini, kalau tidak aku tidak bisa melindungimu, dan semua orang akan menderita. Luan menoleh untuk melihat Li Hongtang, memperlihatkan senyuman yang meyakinkan dan berkata, Guru Li, saya bilang saya di sini untuk membantu Anda. Dengan itu, Luan menoleh untuk melihat ketiga utusan itu dan berkata dengan tenang, kamu tidak bisa membawanya pergi. Aku harus merepotkan kalian bertiga untuk kembali ke Tanah Suci dan meminta Kepala Tanah Suci untuk kemarilah. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tersentak. Apakah orang ini gila? Li Hongtang menatap Luan dengan kaget, tidak bisa berkata apa-apa. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang tahu semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir, ibarat air yang tumpah, begitu keluar tidak bisa diambil kembali. Benar saja, wajah ketiga utusan itu langsung tenggelam, dan pemimpinnya langsung berteriak, kurang ajar. Anda tidak hanya melanggar perintah, Anda bahkan berani berbicara kasar kepada Kepala Tanah Suci. Saya pikir Meteor Trail City Anda tidak ingin hidup lagi. Kalahkan orang sombong ini dulu. Ya, dua orang di sampingnya segera menganggup dan bergegas keluar, bergegas menuju Luan. Keduanya adalah guru surgawi dan tetua tingkat tiga di Tanah Suci. Kekuatan mereka secara alami sangat kuat, dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi mereka. Melihat keduanya bergegas menuju Luan, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menonton tanpa daya. Namun, setelah kedua orang itu bergegas ke depan Luan, tubuh mereka langsung membeku, mempertahankan postur menyerang, tidak bisa bergerak. Dengan cara ini, waktu dan ruang seolah-olah berhenti. Semua orang tercengang dan melihat pemandangan ini dengan takjub. Untuk sesaat, mereka bahkan tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi. Tetapi ketika mereka sadar kembali, mereka segera melihat ke arah pemuda ini dengan mulut terbuka lebar. Tidak hanya orang-orang di istana tuan kota, tetapi pemimpin para utusan juga terkejut. Meskipun dia adalah guru surgawi tingkat empat, sulit baginya untuk membuat kedua orang itu berhenti di udara dalam posisi seperti itu. Namun, jika seseorang berani mengambil tindakan terhadap penduduk tanah suci, dia tentu tidak akan mengabaikannya. Dia segera meraung, dan aura seluruh tubuhnya langsung meledak. Dia adalah seorang guru surgawi dengan atribut api. Aliran udara yang deras bercampur api menyapu, dan dampaknya saja sudah cukup untuk menghancurkan setengah dari rumah tuan kota. Namun, aura orang ini baru saja keluar dari tubuhnya kurang dari dua kaki ketika benar-benar membeku di udara. Sama seperti dua orang tadi, tubuhnya tidak bisa bergerak, bahkan api di sekitar tubuhnya tidak berubah. Melihat ini, semua orang kembali terkejut, bahkan seluruh tubuh mereka mati rasa. Kali ini, bisakah kalian bertiga membantuku menyampaikan pesan itu? Melihat ketiga orang yang benar-benar membeku, Luan tidak memiliki aura apapun, dan berkata dengan tenang, Katakan pada kepala tanah sucimu untuk segera datang ke sini, jangan biarkan aku pergi ke tanah sucimu secara pribadi, atau kamu akan memilikinya. Menanggung akibatnya. Setelah berbicara, penjara luar angkasa ketiga orang itu langsung dibebaskan. Ketiga orang itu merasa lega, bahkan kaki mereka menjadi lunak dan mereka hampir berlutut di tanah. Kedua orang itu, seolah-olah mereka telah melihat setan, tidak berani berada di depan Luan dan segera berlari kembali ke bos mereka. Pemimpinnya memandang pemuda itu, dan dia akhirnya mengerti bahwa pemuda ini bukanlah seseorang yang bisa dia tangani. Dia tidak berani berkata apa-apa, dan hanya bisa berkata dengan lantang, jika kamu punya kemampuan, jangan pergi. Dengan itu, ketiga orang itu membuka susunan transmisi lagi dan menghilang dari halaman. Setelah susunan transmisi menghilang, seluruh halaman menjadi sunyi-senyap. Semua orang memandang pemuda yang berdiri di depan Li Hong Tang, gemetar dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Penguasa kota juga sama, meskipun pemuda ini telah menyinggung tanah suci, dia tidak berani mengatakan apapun. Pemuda ini bisa membuat para pembawa pesan tidak bisa melawan, dan bisa dengan mudah membunuhnya. Namun ia benar-benar tidak menyangka akan seberuntung itu menghadapi hal seperti itu. Jika kepala tanah suci benar-benar datang, dia pasti akan dihukum dan mati tanpa keraguan. 1313 Setelah secangkir teh, halaman itu sunyi-senyap, tapi semua orang sudah duduk. Karena semuanya sudah sampai pada titik ini, tidak ada yang bisa diubah. Lu An tidak pergi dan diam-diam menunggu kedatangan pemimpin sekte. Lu An Li Hong Tang akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan getir, Saya tahu bahwa Anda sangat kuat sekarang, tetapi Anda tidak bisa menjadi musuh tanah suci, apalagi guru surgawi tingkat 7. Anda tidak membantu kami, tetapi merugikan kami. Penguasa kota juga mendengar kata-kata Li Hong Tang. Bagaimana mungkin ini bukan yang ingin dia katakan. Dia juga tidak mau menyerahkan seseorang setiap bulan, tapi apalagi yang bisa dia lakukan. Lu An tahu jika dia tidak mengungkapkan kekuatannya, mereka akan sangat khawatir. Alasan kenapa dia tidak mengatakannya sebelumnya adalah karena dia takut orang-orang ini tidak akan mempercayainya meskipun dia mengatakannya sebelum dia mengambil tindakan. Guru Li, apakah menurutmu saya orang yang sembrono? Lu An tersenyum dan berkata dengan lembut, Jika saya mengatakan bahwa saya sekarang adalah guru surgawi tingkat 7, apakah Anda akan mempercayai saya? Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Li Hong Tang tersenyum canggung, melihat sekeliling, dan berkata kepada Lu An, Lu An, jangan bercanda seperti itu. Lu An tersenyum. Dia tahu bahwa Li Hong Tang tidak akan mempercayainya, dan orang-orang di sini juga tidak akan mempercayainya. Saat Li Hong Tang hendak mengatakan sesuatu, sebuah lampu tiba-tiba menyala lagi. Susunan teleportasi muncul dan beberapa sosok keluar. Empat orang pertama yang keluar adalah dua lelaki tua dan dua lelaki parubaya. Mereka semua adalah guru surgawi tingkat 5. Ketika orang terakhir keluar, seluruh dunia sepertinya telah berubah. Guru surgawi tingkat 6. Pemimpin Sekte Tanah Suci tengah malam saat ini benar-benar datang. Saat itu, ketika pemimpin Sekte Tanah Suci secara pribadi datang ke Istana Tuan Kota untuk menyiapkan susunan teleportasi, Tuan Kota cukup beruntung bisa melihatnya. Sekarang setelah dia melihatnya lagi, penguasa kota buru-buru berlutut dan berkata, Salam, Pemimpin Sekte Secara logika, guru surgawi tidak perlu berlutut. Namun, orang di depan mereka adalah pemimpin Sekte, dan mereka telah melakukan pelanggaran berat. Segera, semua orang di halaman berlutut. Kecuali Luan. Tatapan kelima orang itu segera terfokus pada Luan. Pemimpin Sekte berjalan ke depan dan mengamati Luan sebelum bertanya, Apakah kamu yang ingin bertemu denganku? Setelah orang itu kembali, dia segera memberitahu Wakil Pemimpin Sekte tentang masalah ini, dan Wakil Pemimpin Sekte memberitahu Pemimpin Sekte. Seseorang tiba-tiba berani menjadi sombong dan menuntut untuk bertemu dengan Pemimpin Sekte. Tentu saja, dia tahu bahwa masalah ini tidak sesederhana itu, jadi dia datang sendiri. Ini aku. Sebelum mengetahui situasinya, Luan tidak bersikap bermusuhan. Dia berkata, Jika Anda tidak sibuk, mengapa kita tidak duduk dan mobrol? Mendengar nada santai pemuda itu, Pemimpin Sekte mengerutkan kening. Setelah memikirkannya, dia berkata, Jika kamu ingin berbicara denganku, tidak apa-apa, tetapi kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Setelah mengatakan itu, Pemimpin Sekte melambaikan tangan kanannya dan Lightning Spike ditembakkan. Tak seorang pun di antara penonton dapat melihatnya saat ia melintasi jarak beberapa kaki dan tiba di depan Luan. Namun, Luan perlahan mengangkat tangannya dan meraih paku petir itu. Di tangan Luan, paku petir yang membawa energi dalam jumlah besar menghilang seperti mainan. Luan tersenyum dan meletakkan tangannya. Lightning Spike telah lama menghilang. Pemimpin Sekte terkejut dan memandang Luan dengan tidak percaya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, mustahil bagi seseorang dengan level yang sama untuk menangkapnya dengan mudah. Kamu, seorang guru surgawi tingkat 7. Pemimpin Sekte bertanya dengan kaget. Iya, Luan menganggup dan berkata, Bisakah kita bicara sekarang? Tentu saja, pemimpin Sekte menarik nafas dalam-dalam. Beraninya dia mengabaikan guru surgawi tingkat 7. Dia segera membungkuk dan berkata, Silakan masuk. Luan dan orang-orang dari rumah pemimpin Sekte memasuki rumah, hanya menyisakan orang-orang dari rumah Tuan Kota yang berdiri di halaman. Namun, halaman itu masih sunyi senyap. Mata semua orang terbuka lebar dan mulut mereka ternganga. Mereka berdiri di sana dengan pikiran kosong. Terutama Li Hongtang. Dia memperhatikan punggung Luan saat dia masuk ke dalam rumah, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Anak ini, tidak, Luan, benar-benar menjadi guru surgawi tingkat 7. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di dalam rumah, Luan dan lima orang dari rumah pemimpin Sekte menutup pintu setelah masuk. Luan duduk, tetapi dia menyadari bahwa pemimpin Sekte dan keempat tetua sedang berdiri dan tidak berani duduk. Bagaimanapun, guru surgawi tingkat 7 berada tepat di depan mereka. Mereka tidak berani bergerak sebelum mengetahui tujuan kunjungan mereka. Hidup mereka ada di tangan orang lain, sehingga mereka tidak berani duduk. Silakan duduk. Saya hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, kata Luan. Mereka berlima saling memandang sebelum duduk. Pemimpin Sekte adalah yang paling dekat dengan Luan. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Apa yang ingin Anda ketahui, ahli? Soal mempersembahkan wanita di awal bulan, kata Luan. Apa alasannya? Pemimpin Sekte tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain benar-benar ada di sini untuk masalah ini. Dia tersenyum pahit dan berkata, Pakar, tolong jangan salah paham. Wanita-wanita ini bukan untuk pemimpin Sekte. Semua wanita di kota dikirim ke pemimpin aliansi. Pemimpin aliansi, Luan bertanya. Itu adalah guru surgawi tingkat 7. Pemimpin Sekte menjelaskan, Tidak lama setelah kami mengambil alih kerajaan tengah malam, guru surgawi tingkat 7 itu tiba-tiba mendatangi kami. Dia mengumpulkan semua pemimpin Sekte dari berbagai Sekte dan berkata bahwa dia ingin mengambil alih negara-negara ini. Dia adalah guru surgawi tingkat 7, jadi kami tentu saja tidak berani menolak. Apalagi dia tidak berniat mendirikan negara menengah. Dia hanya ingin menguasai beberapa negara ini untuk kepentingannya sendiri. Satu-satunya perintahnya adalah setiap kota harus menyerahkan seorang wanita kepadanya setiap bulan. Pemimpin Sekte menggelengkan kepalanya dan berkata, Kami muat dengan perintah ini, tapi kami tidak berdaya. Kami tidak memiliki kekuatan untuk menolak sama sekali. Luan mengangguk. Pemimpin Sekte sepertinya tidak berbohong. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, Setelah kamu mengumpulkan semua wanita, apakah kamu secara pribadi mengirimkan mereka kepadanya, atau apakah dia sendiri yang datang mengambilnya? Kita semua harus mengirimkannya kepadanya. Pemimpin Sekte menggelengkan kepalanya dan berkata, dia adalah pemimpinnya. Mengapa dia datang sendiri untuk mengambilnya? Lalu kenapa dia menginginkan wanita-wanita ini? Luan bertanya, Apa lagi yang bisa terjadi? Tentu saja, ini untuk kesenangan. Pemimpin Sekte sedikit marah, tetapi setelah berpikir sebentar, dia berkata, Namun, kediaman pemimpin berada jauh di dalam pegunungan. Dinding rumah itu tingginya 10 kaki. Tidak mungkin bagi para wanita itu untuk melarikan diri. Namun, setiap kali kami pergi, kami menemukan bahwa jumlah perempuan di dalamnya tidak banyak. Belum ada peningkatan. Luan terkejut. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Mati. Aku tidak tahu. Pemimpin Sekte menggelengkan kepalanya dan berkata, Kami hanya mengirim mereka ke alun-alun dan pergi. Kami tidak tahu seperti apa mansion itu. Mendengar kata-kata pemimpin Sekte, Luan semakin mengerutkan keningnya. Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, dia pasti akan ikut campur jika itu berada dalam kekuasaannya. Orang yang merugikan dunia manusia seperti ini tidak ada nilainya sama sekali. Karena itu masalahnya, aku harus menyusahkan pemimpin Sekte untuk mengirimku ke sana nanti. Luan menatap pemimpin Sekte dan berkata dengan serius. Pemimpin Sekte tercengang. Dia memandang Luan dengan kaget dan berkata, Tuhan ingin menemukan pemimpinnya. Ya. Luan menganggup dan berkata, Selama kita menyingkirkannya, Maukah kamu berhenti mengumpulkan wanita? Tentu saja. Pemimpin Sekte buru-buru menganggup dan berkata, Bagaimana kami bisa melakukan hal keji seperti itu? Itu bagus. Luan menganggup dan berkata, Tunggu sebentar di sini. Aku akan segera kembali. Dengan itu, Luan membuka pintu dan berjalan kembali ke halaman. Orang-orang di halaman tidak berani pergi. Ketika mereka melihat Luan, mereka semua kaget dan langsung membungkuh. Luan berjalan di depan Li Hongtang. Melihat orang yang membungkuh padanya, dia tersenyum dan berkata, Guru Li, Sejak kapan kamu begitu sopan kepada murid-muridmu? Ini bukan Li Hongtang yang saya kenal. Li Hongtang tercengang. Dia berdiri tegak dan menatap Luan. Kemudian, dia tersenyum dan meninju dada Luan. Hei, Aku juga seseorang yang bisa mengalahkan guru surgawi tingkat tujuh. Li Hongtang berkata dengan gembira dan bersemangat. Luan tersenyum dan berkata, Jangan sebarkan berita kepulanganku. Jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Sedangkan untuk putri Anda, Anda dapat membawanya kembali sekarang. Saya akan mengurus sisanya. Li Hongtang kaget saat mendengarnya. Dia buru-buru bertanya, Apa yang akan kamu lakukan? Luan tersenyum dan berkata, Tentu saja aku akan membunuhnya. 1314. Sesaat kemudian, Dikelilingi oleh pegunungan, Terdapat sebuah istana besar, Sebanding dengan istana kekaisaran kecil keluarga kerajaan. Dindingnya setinggi 10 kaki, Megah dan sangat megah. Ada pelayan istana yang berjalan-jalan di dalam istana, Jelas sibuk menyiapkan sesuatu. Para wanita di sini semuanya sangat cantik. Tak hanya itu, Meski kecantikan para wanita ini berbeda-beda, Namun temperamen mereka pun sama. Bersih, Lembut, Seperti air di sungai, Tenang dan hidup. Pada saat ini, Sebuah lampu tiba-tiba menyala di alun-alun, Dan susunan transmisi terbuka. Para wanita di sekitar bergegas maju. Mereka sudah lama menunggu di sini. Mengetahui akan muncul seorang wanita, Mereka harus segera membawanya untuk mandi dan berganti pakaian. Namun, Ketika seorang pria muda keluar, Para wanita ini tertegun dan berhenti di tempatnya, Tidak tahu harus berbuat apa. Susunan transmisi ditutup, Dan orang yang keluar bukanlah orang asing, Tapi Luan. Luan berdiri di alun-alun dan melihat sekeliling. Istana ini memang sangat megah, Penuh kemewahan. Tapi Luan tiba-tiba mengerutkan kening, Bukan karena dia muak dengan kemewahan di sini, Tapi karena wanita di sekitarnya. Wanita-wanita ini, Memberinya perasaan yang sangat familiar. Setiap wanita berpakaian putih, Berpakaian persis sama, Dan memiliki temperamen yang sangat bersih. Bundel rambut dan aksesorisnya persis sama, Dan perasaan ini seperti, Sengoku. Benar sekali, Itu adalah Sengoku. Pakaian putih wanita di sini sama persis dengan Sengoku, Tanpa perbedaan sedikitpun. Bahkan aksesorisnya pun sama dengan Sengoku. Jelas sekali, Ini bukan kebetulan, Tapi benar-benar berhubungan dengan Sengoku. Namun, Semua orang di Sengoku diawasi dan dikurung di Sengoku, Tidak bisa keluar. Secara khusus, Sengoku memiliki aturan yang ketat, Bagaimana mungkin ada orang yang melakukan hal keji seperti itu? Mungkinkah seseorang yang membelot dari Sengoku? Atau, Ki? Luan mengerutkan kening, Perasaan krisis langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Jika orang di sini benar-benar Ki, Maka dia dalam bahaya. Dia telah melihat pertempuran antara Ki dan Yao, Dan dengan kekuatannya saat ini, Pada dasarnya mustahil untuk menang melawan Ki, Belum lagi Ki telah bertarung secara paksa dengan Yang Meiren. Untuk sesaat, Luan sangat gugup, Tapi dia segera menjadi santai. Karena setelah dipikir-pikir, Kemungkinan itu adalah Ki sangat kecil. Pertama-tama, Waktunya tidak tepat. Menurut pemimpin Tanah Suci, Pemimpin tersebut muncul sebelum Ki meninggalkan Sengoku. Pada saat itu, Ki masih dipenjara di domain hantu surgawi. Bagaimana dia bisa datang ke sini untuk membangun istana? Tapi kalau bukan Ki, Siapa lagi yang bisa melakukannya? Para wanita di sekitarnya memandang Luan dengan panik. Luan tidak mengatakan apapun kepada mereka. Sebaliknya, Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Karena kamu sudah tahu bahwa aku ada di sini, Mengapa kamu masih bersikap seperti pengecut? Suaranya menyebar dalam sekejap. Tidak hanya menyebar ke seluruh istana, Tetapi juga menyebar jauh dan luas di lembah. Mata Luan dengan tenang menatap bagian depan alun-alun besar itu. Setelah beberapa nafas, Sesosok tubuh akhirnya muncul dari sebuah istana di kejauhan. Ia melesat dari langit dan perlahan mendarat di alun-alun. Bayi! Pakaian putih lagi. Luan sedikit mengernyit. Berdiri di kejauhan adalah seorang pria yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Aoranya memang seperti guru surgawi tingkat 7. Pria ini juga mengenakan pakaian putih semoku. Mungkinkah dia benar-benar pengkhianat semoku? Pria ini berdiri sekitar 300 kaki dari Luan. Jarak ini terlalu dekat untuk seorang guru surgawi tingkat 7. Jelas sekali, Pria ini juga merasakan aura yang keluar dari tubuh Luan. Dia tidak menyangka guru surgawi tingkat 7 Tiba-tiba menemukan tempat ini dan sangat gugup. Siapa kamu? Pria itu membuka mulutnya dan berteriak. Mengapa kamu masuk ke istanaku? Mendengar pertanyaan pihak lain, ekspresi Luan menjadi lebih serius. Dia tidak menjawab tapi langsung bertanya, Mengapa seseorang dari semoku muncul di sini? Begitu dia mengatakan ini, Pria itu tercengang. Dalam sekejap, ekspresi ngeri muncul di mata Pria itu. Secara logika, kekuatannya lebih kuat dari Luan, tapi dia tidak punya niat menyerang. Dia benar-benar kabur. Bang! Pria itu dengan cepat terbang ke kejauhan. Kecepatannya sangat cepat, dan kekuatannya sebanding dengan guru surgawi tingkat 7. Tatapan Luan menjadi dingin. Dia segera menembak dan mengejar pihak lain dengan kecepatan penuh. Dia adalah suami Yao dan sekarang menjadi anggota sejati semoku. Tidak mungkin dia membiarkan hal seperti itu berlalu begitu saja. Luan mengejarnya dengan kecepatan penuh. Untungnya jarak kedua pihak tidak terlalu jauh. Meskipun pihak lain memulai lebih awal, jarak antara mereka kurang dari 300 kaki. Untuk mencegah pihak lain melarikan diri, Luan segera memasuki kondisi Dewa Iblis. Setelah matanya diwarnai merah, dia menyerang dengan telapak tangannya. Seketika, Megalosaurus merah meraung. Megalosaurus sepanjang 700 kaki langsung menelan pihak lain. Pria itu jelas kaget, tapi kekuatannya memang kuat. Dalam kepanikan, dia dengan paksa melepaskan energi abadi miliknya. Seketika, cahaya putih bersinar terang dan menyelimuti dirinya. Megalosaurus merah langsung menelan pihak lain bersama dengan energi abadi miliknya. Namun, energi abadi memang merupakan kekuatan kehidupan. Bahkan jika itu dibakar oleh api suci sembilan surga, itu hanya terbakar secara perlahan. Lalu, pria itu meraung. Seketika, cahaya putih meledak, dan energi abadi menembus ke segala arah. Itu memisahkan Megalosaurus merah dari tengahnya. Ledakan. Aliran udara Megalosaurus merah meledak dan mengalir langsung ke hutan di bawah. Untung keduanya berada di ketinggian 3000 kaki. Mereka sudah terbang di atas istana dan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada istana. Pria itu berlari lagi. Tentu saja, Luan mengejarnya. Kali ini, dia tidak menggunakan api. Sebaliknya, dia menyerang dengan telapak tangannya. Seketika, telapak tangan besar berwarna tujuh muncul. Teknik menangkap naga. Di bawah penerangan cahaya tujuh warna, kekuatan penekan menyebabkan tubuh pihak lain menjadi kaku. Dia tahu bahwa ini adalah teknik keabadian tingkat tinggi, tetapi dia tidak mengetahui teknik keabadian tingkat tinggi apapun. Melihat telapak tangan tujuh warna mendatanginya, pria itu meraung. Dia menyilangkan tangannya dan seketika, cahaya kemasan meledak. Cahaya kemasan yang tajam menebas pusat teknik penangkapan naga. Setelah tabrakan hebat, teknik penangkapan naga benar-benar berhenti. Ledakan. Dua luka dalam muncul di telapak tangan tujuh warna. Cahaya kemasan itu tidak lain adalah elemen logam murni. Luan jelas tercengang saat melihat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Selain dia, siapa lagi di semoku yang akan mengolah delapan elemen yang diciptakan oleh klan Hachiko? Kita harus tahu bahwa kecuali itu adalah elemen pamungkas dari klan Hachiko, tidak ada roda takdir lain yang bisa menandingi energi abadi. Dengan kata lain, orang ini tidak mengolah energi abadi di tubuhnya, tetapi memilih untuk mengolah unsur logam. Ini benar-benar menempatkan kereta di depan kudanya. Namun, apapun alasannya, Luan tidak akan membiarkan pria ini pergi. Luan mengepalkan tangan kanannya. Seketika, telapak tangan tujuh warna mengepal pada saat bersamaan. Dia mengambil cakram logam itu dan menariknya kembali dengan paksa. Pria itu terkejut. Tubuhnya menepi dalam sekejap. Saat dia buru-buru melepaskan cakram logam itu, semuanya sudah terlambat. Dia sudah berada kurang dari 300 kaki dari Luan. Luan mengerutkan kening. Meskipun pria itu kuat, kemampuan bertarungnya sangat lemah. Pada jarak 300 kaki, aura kematian Luan di alam Dewa Iblis sangat kuat. Jika itu adalah guru surgawi tingkat tujuh dengan pengalaman tempur yang kaya, dia masih bisa menekannya. Bahkan jika kekuatannya berkurang, dia akan tetap mencoba yang terbaik untuk bertarung. Namun, setelah pria ini merasakan aura pembunuhan, dia jelas tercengang. Ketakutan yang mendalam muncul di matanya. Dia bingung. Keadaan ini lebih buruk daripada guru surgawi tingkat 4. Luan tidak akan menahan diri hanya karena lawannya lemah. Dia masih memberikan segalanya. Dia dengan cepat berlari ke depan lawannya dan melayangkan pukulan tepat ke wajah lawannya. Pria itu mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, tetapi ternyata tinju itu tidak berbobot. Luan mengerutkan kening. Pukulan ini adalah tipuan, tapi masalahnya adalah dia tidak bisa menyembunyikannya. Siapapun yang memiliki pengalaman tempur yang kaya dapat menilai kekuatan pukulan ini dari kecepatannya. Namun, pria ini tidak melihatnya dan ditipu seperti orang bodoh. Jika dia melawan dengan seluruh kekuatannya, tubuhnya akan menjadi kaku. Tangan kanan Luan meraih pergelangan tangan pria itu. Di saat yang sama, tangan kirinya mendarat di dada pria itu. Bang! Pria itu segera mengeluarkan setegup darah. Bahkan dengan perlindungan armor logam, dampak kuatnya masih melukainya. Luan tidak menggunakan api. Dia tidak ingin membunuh pria itu karena dia masih harus membawanya kembali ke semoku. Setelah pria itu terluka, keinginan kuatnya untuk hidup membuatnya semakin kuat. Dia segera mencoba melepaskan diri dari pergelangan tangan Luan. Di saat yang sama, cahaya kemasan muncul di tangan kanannya. Dia menebas kepala Luan. Metode pertarungan semacam ini seperti yang dilakukan huligan di pasar. Tidak ada teknik untuk dibicarakan. Luan melepaskannya. Setelah menghindari tebasan pria itu, dia bergegas maju dan memukul dantian pria itu dengan lututnya. Memanfaatkan erangan kesakitan pria tersebut, siku kirinya mengenai hidung pria tersebut. Darah berceceran di mana-mana. Setelah itu, dia menyerang beberapa kali lagi. Pria itu terluka parah dan diambang kematian. Menghadapi lawan yang membosankan, Luan tidak memiliki keinginan untuk terus bertarung. Dia melambaikan tangan kanannya. Deep Ice langsung muncul dan menutupi seluruh tubuh pria itu. Dalam sekejap, suhu yang mengerikan melanda pria itu. Pria lemah itu dengan cepat melepaskan Immortal Ki untuk menahan hawa dingin. Meskipun Immortal Ki bisa melakukan ini, mustahil bagi pria itu untuk melepaskan diri dari Deep Ice. Luan tidak terus terlibat di sini. Setelah dengan cepat menyiapkan susunan teleportasi, dia meraih sangkar es dan menghilang dari dunia ini. 1315 Kerajaan Tengah Malam, Pegunungan Gongsu di luar kota Meteor. Yang Meiren dan Yao Yao sedang menunggu kembalinya Luan di hutan. Luan tidak mengizinkan kedua gadis itu pergi bersamanya, dan karena itu, kedua gadis itu mengkhawatirkan keselamatannya. Untungnya, mereka tidak perlu menunggu lama, atau lebih tepatnya, waktunya sangat singkat. Lingkaran teleportasi muncul di hutan, dan Luan keluar dari sana. Kedua gadis itu segera maju untuk menyambutnya, dan menemukan bahwa bukan hanya Luan yang kembali, tetapi juga orang yang terjebak dalam es di belakangnya. Orang yang berada di dalam es sedang berbaring telungkup, dan kedua gadis itu tidak dapat melihat sosok orang tersebut dengan jelas. Luan berkata pada kedua gadis itu, itu dia. Sangat cepat, Yang Meiren sedikit bingung, dan bertanya dengan ragu. Iya, Luan tahu bahwa perjalanan ini memang terlalu cepat, dan bahkan dia tidak menduganya. Melihat orang yang tergeletak di es, dia berkata, orang ini sama sekali tidak tahu cara bertarung, dan kemampuan bertarungnya mungkin lebih buruk daripada siswa di akademi. Bagaimana ini bisa terjadi? Kedua gadis itu terkejut, guru surgawi level 7 sebenarnya sangat lemah dalam pertempuran. Lalu bagaimana orang tersebut bisa bertahan sampai sekarang? Melihat ekspresi kaget kedua gadis itu, Luan mengerutkan kening, menatap Yao Yao, dan berkata, Ini bukan apa-apa, yang benar-benar mengejutkanku adalah dia bisa menggunakan energi abadi. Apa? Kedua gadis itu kembali terkejut, bahkan lebih terkejut dari sebelumnya. Bahkan wajah Yang Meiren yang biasanya tenang pun menunjukkan sedikit keterkejutan. Orang-orang Sengoku selalu dengan cermat mematuhi tugas mereka untuk melenyapkan kejahatan, bagaimana mereka bisa melakukan hal keji seperti itu. Luan memandang Yao Yao dan bertanya, Apakah ada orang di negara-negara berperang yang mengkhianati kita? Yao Yao menunduk dan merenung. Setelah tiga nafas, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Selain Ki, setidaknya dalam seratus tahun terakhir, aku tahu, tidak ada yang mengkhianati kita. Semua orang di Sengoku dicatat, termasuk hidup dan mati mereka. Jika mereka masih hidup, kita harus melihatnya, dan jika mereka mati, kita harus melihat mayatnya. Tidak mungkin melewatkan apapun. Luan mengerutkan kening, dan menatap orang yang benar-benar membeku di dalam es. Jika memang demikian, lalu dari manakah orang ini berasal? Kedua wanita itu juga menatap pria ini. Tiba-tiba, mereka tercengang. Tiba-tiba, beberapa kenangan muncul di benak mereka, dan sedikit ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Perubahan matanya tidak luput dari pandangan Luan dan Yang Meiren. Luan bertanya, ada apa? Apakah kamu ingat sesuatu? Mendengar ini, Yao menatap suaminya. Wajahnya terlihat agak pucat saat dia berkata, suamiku, hilangkan lapisan esnya. Aku ingin melihat wajahnya. Luan terkejut saat mendengar ini. Meski dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tidak akan menolak permintaan Yao. Dengan kehadiran mereka bertiga, tidak mungkin pria ini bisa menolak. Luan melambaikan tangannya, dan lapisan es itu retak dan dengan cepat menghilang. Orang yang berada di dalam terkena udara, namun tubuhnya sudah membeku kaku. Namun, masih ada jejak kehidupan. Luan berjalan ke arah pria itu dan membalikkan tubuh pria yang meringkuk itu. Segera, pria itu jatuh ke tanah, memperlihatkan wajahnya. Saat dia melihat wajah orang ini, ekspresi Yao segera berubah, dan emosi yang tak terlukiskan segera muncul. Jelas sekali, Yao mengenal orang ini. Siapa dia? Luan bingung, dan bertanya dengan cemberut. Mendengar pertanyaan Luan, ekspresi Yao jelas menjadi bingung. Dia memandang Luan, dan wajahnya yang lembut dipenuhi kepanikan. Suaranya juga bergetar saat dia berkata, dia adalah Sao Su. Sao Su. Luan terkejut. Setelah itu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan ekspresinya langsung menjadi suram. Luan ingat dengan jelas bahwa Yao pernah memberitahunya bahwa orang yang menggerakkan hati Yao dan kawin lari dengannya dari Semoku saat itu bernama Sao Su. Yao juga mengatakan bahwa orang ini telah bertransformasi di kolam surgawi pada saat itu, jadi dapat dimengerti jika dia memiliki energi ilahi. Dalam sekejap, ekspresi Luan menjadi sangat dingin, dan dinginnya matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Yang Meiren juga pernah mendengar hal ini dari Yao, namun ia tidak menyangka kalau pria tersebut sebenarnya adalah mantan kekasih Yao. Kini setelah mantan kekasihnya muncul di hadapan Luan, mungkin tidak ada pria yang tidak bisa merasakan emosi apapun, apalagi pria tersebut pernah menyakiti Yao sebelumnya. Luan kemungkinan besar akan mengamuk. Benar sekali, Luan memang sedang mengamuk. Di matanya, dia sudah menilai hidup dan mati orang ini. Namun, dia tidak bergerak saat ini. Meskipun dia tahu dari mana energi ilahi orang ini berasal, masih banyak hal yang belum dia pahami. Karena meski telah ditransformasikan oleh kolam surgawi, ia tetap harus mengandalkan dirinya sendiri untuk berkultivasi. Mengapa orang ini memiliki kekuatan seperti itu, dan mengapa dia menangkap begitu banyak wanita? Dia masih belum menemukan jawabannya. Jika di waktu lain, Luan pasti akan membiarkan Yao menggunakan seni dewa penyembuhan untuk membangunkan orang ini. Namun, saat ini, Luan pasti tidak bisa membiarkan Yao mengambil tindakan terhadap pria ini. Luan mengerutkan kening, dan segera menepuknya dengan tangan kanannya. Seketika, energi dingin di tubuh pria itu tersedot keluar, dan gelombang energi ilahi dengan paksa ditampar ke dalam tubuh pria itu. Tubuh pria di tanah bergetar, dan tubuhnya yang membeku mulai bergetar hebat. Situasi ini berlangsung selama sepuluh nafas penuh, dan kemudian tubuh pria itu tiba-tiba kehilangan semua kekuatannya, dan dia jatuh ke tanah. Energi dingin dikeluarkan, dan tubuh pria itu sangat lemah. Setelah otaknya berangsur pulih, dia yang terbaring di tanah memandangi tiga pasang sepatu di depannya. Dia buru-buru berlutut dan bersujud, berkata, Pahlawan, tolong ampuni aku. Tolong lepaskan aku. Luan mengerutkan kening, dan mata si cantik yang juga menunjukkan tanda-tanda penolakan. Sementara itu, mata Yao dipenuhi rasa sakit yang tak terlukiskan. Angkat kepalamu, Luan tiba-tiba berteriak. Seketika, tubuh pria itu bergetar hebat, dan dia berhenti melakukan koutou dengan gila-gilaan. Dia perlahan-lahan menegakkan tubuhnya dan melihat ke depan. Ketika dia melihat wanita itu berdiri di depannya, tubuhnya bergetar, dan matanya yang ketakutan tiba-tiba melebar. Yang menggantikannya adalah ketidakpercayaan. Siao, Siao Yao, Sao Su memandang Yao. Saat dia berbicara, dagunya gemetar, dan wajahnya dipenuhi kebingungan. Dia bahkan curiga dia sedang berhalusinasi. Namun, ketika dia mengangkat tangannya dan mengusap matanya dengan keras, dan melihat ke depan lagi, dia menyadari bahwa Yao benar-benar berdiri di depannya. Dia langsung menjadi liar karena gembira. Siao Yao, Sao Su sangat senang hingga dia langsung tersenyum. Dia yang sedang berlutut di tanah justru berdiri, dan buru-buru mengulurkan tangannya untuk memeluk tubuh Yao. Namun, sebelum tangannya bisa menyentuh Yao, sebuah kekuatan langsung datang dari samping, dan bahkan sebelum dia sempat bereaksi, kekuatan itu menghantam sisi kepalanya dengan keras. Bang! Tubuhnya terbang keluar, dan dengan keras menabrak lereng gunung di kejauhan. Dia benar-benar menghancurkan gua yang lurus sempurna di gunung. Uhuk-uhuk! Sao Su berbaring di kerikil hitam pekat dan mengeluarkan darah. Tiba-tiba, lampu merah menyala di dalam gua. Dia buru-buru menoleh untuk melihat, dan menyadari bahwa ketiga orang itu telah tiba di depannya. Sao Su tahu bahwa orang yang menyerangnya tadi bukanlah Yao, tapi pria ini. Matanya yang awalnya bahagia sekali lagi dipenuhi dengan kepanikan, dan dia buru-buru berkata kepada Yao, Siao Yao, cepat bantu aku memohon belas kasihan. Jangan biarkan dia membunuhku. Yao menatap pria yang terus-menerus meringkuk di tanah. Dia menggigit bibir bawahnya sedikit, dan menatap luan dengan cemas. Saat ini, Sao Su sekali lagi berteriak dengan panik, Siao Yao. Anda tidak bisa membiarkan saya mati. Aku tunanganmu. Apakah kamu hanya akan melihatku terbunuh seperti ini? Saat kata-kata ini keluar, tubuh Yao langsung bergetar. Saat Yao hendak mengatakan sesuatu dengan panik, luan berbicara lebih dulu. Matanya yang dingin dan tanpa emosi menatap pria di atas tumpukan kerikil, dan dengan nada dingin yang belum pernah terlihat sebelumnya, dia mengucapkan kata demi kata. Dia, sekarang adalah istriku. Saat kata-kata ini keluar, tubuh pria itu langsung gemetar, dan dia menatap luan dengan mata melebar. Mulutnya terbuka lebar, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ini sudah berakhir. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Dia akhirnya tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Dia tidak memohon belas kasihan, tapi mencari kematian. Aku, aku, tidak ada yang terjadi antara Yao dan aku. Sao Su langsung berlutut di tanah, dan memohon belas kasihan luan. Tidak ada apapun di antara kita, dan kita tidak melakukan apapun. Saya hanya mengatakan hal yang tidak masuk akal sebelumnya. Tolong jangan percaya padaku, aku hanya mengatakan omong kosong. Melihat pria ini benar-benar melepaskan diri dari masalah ini, emosi Yao menjadi semakin tak terlukiskan. Si cantik yang di samping memandang ke arah Yao, dan sedikit rasa sakit hati melintas di matanya. Bagi pria yang dulu disukainya menjadi seperti ini, siapapun pasti kecewa. Ekspresi luan tidak berubah sedikitpun. Dia memandang pria yang berlutut di tanah. Permintaan pihak lain tidak ada artinya baginya, dan tidak akan mengubah keputusannya. Berbicara, luan membuka mulutnya, dan langsung menyela suara berisik pihak lain. Dia dengan dingin berkata, dari mana kekuatanmu berasal, dan mengapa kamu ingin berbagai tempat suci mengirimimu begitu banyak wanita setiap bulannya. Kurangi bicara satu katapun, dan aku akan membuatmu berharap kamu mati. 1316 Di dalam gua yang gelap, hanya ada bola api yang menyala. Lampu merah menerangi profil samping luan. Si cantik yang memandang luan dari samping, merasa sedikit khawatir. Luan sangat marah. Luan adalah orang yang sangat tenang. Dia sudah mengenal luan begitu lama, dan berapa kali luan marah dapat dihitung dengan satu tangan. Namun, konsekuensi dari setiap kali dia marah sangatlah serius. Mendengarkan ancaman tersembunyi dari luan, pria yang berlutut di tanah gemetar. Wajahnya penuh kepanikan. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri hari ini. Yao ada tepat di depannya, dan dia bisa menghadapinya kapan saja. Jika dia ingin hidup, dia benar-benar harus menceritakan segalanya padanya. Kekuatanku, tidak aku kembangkan, tapi aku menerima warisan. Suara Saosu bergetar, nada suaranya panik, dan dia tidak berani menatap luan. Dia berkata, Warisan, saya mencurinya dari sengoku. Begitu dia mengatakan itu, tidak hanya luan dan si cantik yang, tapi bahkan tubuh Yao pun gemetar. Mereka memandang Saosu dengan kaget. Benar sekali, sengoku memang punya banyak catatan tentang tanah warisan. Bagaimanapun, negara-negara berperang sering keluar untuk menghancurkan kejahatan dalam 13 ribu tahun terakhir. Masuk akal bagi mereka untuk mendapatkan warisan. Namun sengoku tidak menggunakan warisan tersebut, namun sengoku tetap mencatat lokasinya. Buku-buku yang mencatat lokasi-lokasi ini tidak ada di penyimpanan sutra. Penyimpanan sutra tidak dapat menyimpan barang-barang warisan klan lain. Semuanya ditempatkan di gudang kayu lainnya. Kapan kamu mencurinya? Yao akhirnya membuka mulutnya dan menatap Saosu. Saosu memandang Yao dengan mata memohon dan berkata, suatu hari, kami pergi ke hutan bambu untuk bermain. Saya menemukan rumah kayu itu. Anda memberitahu saya bahwa lokasi warisan disimpan di dalamnya. Lalu suatu hari, kami bermain petak umpet di hutan bambu. Aku berpura-pura lari ke dalam rumah kayu itu, tapi nyatanya, aku mencuri peta dan menyembunyikannya di tubuhku. Tubuh Yao bergoyang. Dia memandang Saosu dengan tidak percaya. Dengan kata lain, karena warisan inilah kamu memutuskan untuk meninggalkan semoku. Pikiran Luan tidak kacau saat dia bertanya dengan dingin. Iya, tubuh Saosu bergetar, dan dia tidak berani melihat kekejauhan lagi. Dia berkata dengan ketakutan, bahkan jika saya memiliki kiilahi, saya tahu batas kemampuan saya sendiri. Saya tidak memiliki bakat untuk berkultivasi sama sekali, dan saya tidak pernah bisa dibandingkan dengan orang-orang di negara-negara berperang. Tapi warisannya tidak ada batasannya, jadi saya ingin meninggalkan semoku. Mata Luan menjadi dingin saat mendengar ini. Ini juga menjelaskan keraguannya sebelumnya. Mengapa orang biasa meninggalkan tempat seperti semoku setelah menemukannya? Ini sama sekali tidak masuk akal. Tapi itu bukan satu-satunya alasan. Saosu menunduk dan melanjutkan, meskipun semoku cantik, itu terlalu membosankan. Ada terlalu banyak aturan, dan dia tidak bisa makan dan minum sepuasnya. Jika tidak bisa menikmati kesenangan dunia, apa gunanya memiliki kekuatan yang besar? Luan mengerutkan kening tapi tidak mengatakan apapun. Namun dia tahu bahwa ini memang pemikiran kebanyakan orang. Baik itu kekuatan, kekayaan, atau kekuasaan, semuanya berguna untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Kalau begitu kamu bisa pergi sendiri. Kenapa kamu membawa Yao bersamamu? Luan bertanya dengan dingin. Karena, aku takut. Aku membutuhkan jimat. Sao Su Gemetar saat berkata, saya takut jika seseorang mengetahui bahwa saya kehilangan peta dan pergi menangkap saya, saya pasti akan mati jika tertangkap. Tetapi jika aku membawa sang putri bersamaku, meskipun aku tertangkap, sang putri akan memohon padaku. Wajah Yao pucat, dan hatinya sakit. Dia tidak menyangka perasaan masa lalunya hanya akan tertukar dengan jawaban seperti itu. Si cantik yang menatap Yao, matanya penuh kekhawatiran. Mengapa kamu melarikan diri di kota Nanhai? Luan terus bertanya, matanya dingin. Karena, warisannya ada di bawah tanah di luar kota Nanhai. Pada titik ini, Sao Su tidak lagi menyembunyikan apapun, dan berkata, saya sedang terburu-buru untuk menerima warisan. Jika saya membawa Yao untuk menerima warisan, dia pasti akan mengetahui bahwa saya mencuri peta warisan. Dengan cara ini, semuanya akan terekspos. Jadi, jadi, Luan memandang Sao Su dengan mata dingin, dan berkata, jadi kamu meninggalkan Yao dan pergi tanpa sepatah kata pun, kan? Tubuh Yao bergoyang, dia menundukkan kepala dan menutup matanya. Akhirnya semua yang dia tidak mengerti selama ini terjawab. Mengapa pria ini membawanya pergi dari Sengoku untuk kawin lari, dan kemudian meninggalkannya di kota Nanhai? Jadi arti keberadaannya tidak lebih dari sebuah jimat yang bisa dibuang kapan saja. Meskipun Luan tidak menoleh untuk melihat emosi Yao, dia bisa merasakannya dengan jelas. Dia tidak berbalik untuk menghiburnya, karena dia tidak bisa melakukannya sekarang. Luan memandang Sao Su, dan bertanya lagi, ada apa dengan wanita-wanita itu? Mengapa Anda membutuhkan begitu banyak wanita? Ini, wajah Sao Su pucat, dan matanya bingung. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Berbicara. Teriakan Luan yang tiba-tiba membuat Sao Su sangat ketakutan. Dia buru-buru membuka mulutnya, dan dengan lantang berkata, Karena, karena aku sangat menyukai Yao, jadi aku ingin menemukannya. Aku juga ingin mencari wanita berdasarkan penampilan dan kepribadiannya. Saat kata-kata ini keluar, mata Luan menjadi dingin, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, Apa maksudmu? Saat itu, setelah aku menerima warisan, aku bersembunyi jauh di pegunungan untuk menstabilkan wilayahku. Aku juga beradaptasi sedikit demi sedikit, dan mempelajari seni surga di dalam warisan. Belakangan, ketika saya akhirnya mempelajari semuanya, saya menyadari bahwa negara-negara sekitar telah mengalami perubahan besar. Saya sudah menjadi guru surgawi tingkat tujuh, jadi saya mengumpulkan guru sekte dari tempat suci ini. Saya merasa dengan kepribadian Yao, dia mungkin tidak kembali ke pulau ilahi, jadi saya ingin menemukannya, dan memberikan perintah itu. Alis Luan terkatuk rapat, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Benar? Apa yang Sao Su katakan tidak salah sama sekali. Jika dia tidak bertemu Yao di kapal saat itu, dia mungkin tidak akan bisa kembali. Yao kawin lari dari semoku, dan saat itu, dia tidak berpikir untuk kembali. Dia merasa tindakannya telah mengecewakan keluarganya, dan dia tidak punya muka untuk kembali. Selain itu, ada sekelompok orang pengkhianat di kapal yang ingin menyerang Yao. Jika dia tidak ada di sana, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak mengherankan jika ordo tersebut mengharuskan wanita untuk menjadi bangsawan, dengan penampilan luar biasa dan kepribadian yang lembut. Semua ini dipilih berdasarkan standar Yao. Setelah mencari lebih dari setahun, saya menyadari bahwa saya tidak dapat menemukan Yao, dan saya sedikit kecewa. Namun, di antara wanita-wanita ini, memang ada beberapa yang terlihat sedikit mirip dengan Yao, jadi saya menyimpannya. Sao Su berkata dengan sangat ketakutan, melihat ke arah Luan, dia tidak tahu apakah dia harus terus berbicara. Mendengar hal ini, Luan akhirnya mengerti kenapa istana dipenuhi dengan pakaian sengoku, dan kenapa wanita-wanita itu memiliki rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan. Segalanya masuk akal sekarang. Lalu bagaimana dengan wanita lainnya? Luan bertanya dengan dingin, dengan begitu banyak wanita, jumlah wanita di istanamu masih jauh dari cukup. Kemana sisanya pergi? Ini, Sao Su jelas sedikit ragu, dia tidak tahu apakah dia harus terus berbicara. Berbicara, Luan berteriak, dan seketika, tubuh Sao Su gemetar. Mereka, semuanya telah dikurung olehku. Sao Su buru-buru berkata, ada penjara bawah tanah di bawah istana, dan semuanya ada di dalam. Penjara bawah tanah, mata Luan berubah serius, dan bertanya, mengapa kamu menguncinya? Sao Su terdiam sekali lagi. Saat Luan hendak mendesaknya lagi, Yao tiba-tiba berbicara dari belakangnya. Kamu ingin berlatih seni abadi Yin Surgawi? Yao menggigit bibirnya dan bertanya. Seni abadi Yin Surgawi? Luan tertegun, dan menoleh ke arah Yao, dan bertanya dengan lembut, apa itu? Itu salah satu seni abadi gelap semoku. Yao memandang Luan, dan berkata dengan ekspresi sedih, sama seperti seni abadi yang digunakan ki saat itu, seni abadi Yin Surgawi dapat menyerap energi Yin Dingin di tubuh wanita. Seni abadi ini awalnya digunakan untuk mengobati luka Yin Dingin, tetapi juga dapat menyerap energi Yin Dingin untuk digunakan sendiri, dan dapat meningkatkan umur seseorang secara signifikan. Hati Luan mencelos, dan berkata, apakah hal itu mempengaruhi wanita? Ya, Yao menganggup dan berkata, setiap kali terserap, akan sangat merusak organ dalam wanita. Cedera seperti ini bisa disembuhkan. Sao Su buru-buru menyelap pembicaraan mereka, dan menjelaskan, setiap kali, saya membiarkan mereka pulih sepenuhnya, dan bahkan membiarkan mereka beristirahat selama beberapa hari sebelum melanjutkan penyerapan. Tubuh mereka baik-baik saja, dan mereka semua hidup dengan baik di ruang bawah tanah. Umur mereka tidak berkurang, dan saya bahkan menggunakan energi abadi untuk menstabilkan organ dalam mereka, sehingga umur mereka jauh lebih lama daripada orang biasa. Luan mengerutkan kening saat mendengar itu dan menoleh ke arah Yao Yuan. Yao mengangguk sedikit, dan berkata, jika energi abadi digunakan untuk menggantikan energi Yin Dingin yang hilang, itu memang dapat menyembuhkan luka. Namun, rasa sakitnya tidak akan bisa diimbangi, dan tubuh wanita tersebut pun akan mengalami perubahan. Mengenai apakah itu baik atau buruk, saya tidak dapat menebaknya. Luan semakin mengerutkan keningnya, dan berkata, aku akan memberitahu Master Sekte Tanah Suci tentang berita ini sebentar lagi, dan membiarkan mereka menyelamatkan semua orang. Kedua wanita itu mengangguk, fakta bahwa wanita tersebut tidak mati hanya bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Setelah itu, Luan melihat ke arah Sao Su, yang sedang berlutut di tanah, dan menarik nafas dalam-dalam, dan berkata kepada Yao, kamu putuskan bagaimana menghadapinya. 1317 Saat kata-kata Luan keluar, si cantik yang dan Yao sama-sama terkejut. Keduanya mengira Luan akan langsung membunuh pria ini, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa Luan akan menyerahkan pria ini kepada Yao untuk ditangani. Yao jelas-jelas bingung, dan dengan cepat berkata kepada Luan, aku benar-benar tidak punya perasaan apapun padanya, kamu bisa menghadapinya, tidak perlu peduli padaku. Aku yakin kamu tidak punya perasaan apapun padanya, jadi aku serahkan padamu untuk menanganinya. Luan memandang Yao dan berkata dengan serius, apakah dia hidup atau mati, itu terserah padamu. Aku akan kembali ke kota Jejak Meteor untuk memberitahu Master Sekte tentang masalah ini, dan aku akan menunggumu kembali di rumah Tuan Kota. Setelah mengatakan itu, Luan tersenyum, dan tanpa berkata apa-apa lagi, berbalik dan meninggalkan gua. Si cantik yang dan Yao sama-sama melihat sosok Luan yang akan pergi, dan hati Yao serasa ditusuk dengan pisau. Dia sangat takut, takut Luan akan salah paham karena masalah ini. Dalam hatinya, sejak dia bertemu Luan, dia tidak pernah memikirkan pria ini lagi. Si cantik yang berjalan ke sisi Yao dan berkata, jangan khawatir, dia bukan orang yang picik. Dia selalu menepati janjinya, dan kalian telah mengalami banyak hal bersama, bagaimana dia bisa marah karena hal seperti itu. Dia melakukan ini hanya karena dia ingin kamu mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Mendengar kata-kata si cantik yang, mata Yao menjadi semakin merah. Si cantik yang menepuk lengan Yao dengan lembut dan berkata, aku akan menunggumu di luar. Setelah mengatakan itu, si cantik yang juga meninggalkan gua, hanya menyisakan Yao dan Sao Su di dalam gua yang gelap. Melihat Luan dan si cantik yang pergi, Sao Su akhirnya menghela nafas lega. Namun, dia bisa merasakan bahwa Yao saat ini bukan lagi gadis tak berdaya di masa lalu, dan kekuatannya bahkan jauh lebih tinggi daripada miliknya. Setelah memikirkannya, Sao Su segera berkata, Yao kecil, kekuatanmu telah meningkat pesat selama bertahun-tahun, sepertinya hidupmu tidak buruk, dan kamu juga sudah menikah. Aku sangat bahagia untukmu. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu adalah kesalahanku. Aku terobsesi saat itu, tapi kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Orang biasa manapun tidak akan menyerah pada kesempatan untuk mewariskan warisan mereka. Tapi sekarang, aku sudah mengetahuinya, jika aku bisa menahan diri saat itu, aku tidak akan meninggalkanmu di South Sea City. Saya sudah banyak memikirkannya selama bertahun-tahun, dan saya menyalahkan diri sendiri setiap hari. Aku sangat menyukaimu. Kalau tidak, aku tidak akan mencari begitu banyak wanita sepertimu. Aku tulus padamu. Meskipun saya melakukan kesalahan, saya tidak berbohong kepada Anda secara emosional. Demi hubungan masa lalu kita, bisakah kamu melepaskan aku? Dia memandang pria yang sedang berlutut di depannya dan berbicara tanpa henti. Pria inilah yang menggunakan kata-kata berbunga-bunga untuk menipunya. Dia menipunya untuk melarikan diri dari rumah dan hampir menipunya hingga tenggelam di laut. Melihat pria ini lagi, yang ada hanya penyesalan di hatinya. Tidak ada perasaan lain. Dibandingkan suaminya, apakah pria ini masih laki-laki? Yao menarik nafas dalam-dalam, dan matanya perlahan menjadi tegas. Melihat tatapan Yao, hati Sao sujelas-jelas panik, dan dia buru-buru berkata, Yao kecil. Apakah kamu benar-benar akan mengabaikan hubungan masa lalu kita? Aku bisa mengampuni hidupmu. Yao akhirnya membuka mulutnya. Suaranya dipenuhi tekat saat dia berkata, Namun, aku harus mengambil kembali apa yang kamu ambil dari sengoku. Sao su terkejut, dan hatinya panik. Dia buru-buru berkata, Energi dan kekuatan ilahi saya tidak dapat dilumpuhkan, kecuali Anda ingin membunuh saya. Tidak aku bisa. Yao mengertakkan gigi dan berkata, lalu segera menyerang. Jarak keduanya terlalu dekat. Sao su terluka parah, dan kekuatan tempur jarak dekat Yao diajarkan secara pribadi oleh Luan. Sao su pada dasarnya tidak punya kesempatan untuk melawan. Hah! Hah! Ah! Ceritan histeris bergema keluar dari gua, dan menyebar ke seluruh pegunungan Gongsu. Di dalam gua, lengan kanan sao su dipotong, dan dantiannya dimutilasi dengan parah, seolah-olah tubuhnya akan ditusuk. Ketika orang lain memperoleh energi ilahi, mereka akan mengumpulkannya di dantian mereka. Selama dantiannya dihancurkan, energi ilahi secara otomatis akan hilang. Adapun warisan guru surgawi tingkat 7, Yao memang tidak mampu menghancurkannya. Namun, dia telah memotong lengan kanan sao su, dan dengan hancurnya dantiannya, kekuatannya akan sangat berkurang. Aku akan mengampuni hidupmu. Yao dengan dingin berkata, segera tinggalkan benua ini. Jika aku melihatmu di benua ini lagi, tidak peduli apakah kamu baik atau buruk, aku akan segera membunuhmu. Sao su, yang melolong di tanah, memandang Yao dengan kesakitan. Jika dia tidak bisa tinggal di benua itu, apakah itu berarti dia hanya bisa pergi ke laut? Namun, apapun yang terjadi, dia berhasil mempertahankan hidupnya. Yao telah benar-benar berubah, dan bukan lagi seseorang yang bisa dia bujuk hanya dengan beberapa kata di masa lalu. Dia hanya bisa menyeret tubuhnya yang berdarah keluar dari gua dalam keadaan yang menyedihkan. Menahan rasa sakit, dia membentuk formasi teleportasi dan segera meninggalkan tempat ini. Formasi teleportasi menghilang, dan Sao su telah menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Yao berjalan ke luar gua, si cantik yang telah menunggunya di luar gua, dan dia dengan jelas mendengar percakapan di dalam. Kakak perempuan, Yao memandang si cantik yang, dan berkata setelah menarik napas ringan. Si cantik yang tersenyum, dan berkata pada Yao, ayo pergi. Saat dia berbicara, si cantik yang mengulurkan tangannya, dan seketika, formasi teleportasi yang dibuat Sao su sebelumnya muncul, dan meledak. Sebagai guru surgawi tingkat delapan, dia memiliki kekuatan untuk menemukan dan menghancurkan formasi teleportasi guru surgawi dari alam rendah. Setelah itu, keduanya berdiri dan menghilang ke pegunungan Gongsu. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Setelah Sao su diusir, berita itu dengan cepat menyebar ke berbagai tempat suci. Berdasarkan permintaan Luan, Master Sekte dari tempat suci kerajaan tengah malam tidak mengungkapkan namanya, dan hanya mengatakan bahwa teman Master Surgawi level 7 miliknya telah melumpuhkan Sao su. Hal ini membuat Master Sekte dari tempat suci lainnya menghela nafas lega, dan mereka juga lebih menghormati Master Sekte dari tempat suci kerajaan tengah malam. Lagipula, memiliki Guru Surgawi tingkat 7 sebagai teman bukanlah lelucon. Mengenai bagaimana Sao su menghadapinya, Luan bahkan tidak bertanya, dan ya Allah yang berinisiatif untuk memberitahunya. Setelah Luan mendengarnya, dia hanya tersenyum, dan tidak berkomentar apakah itu benar atau salah. Namun, si cantik yang memahami Luan dengan sangat baik, dan Luan jelas tidak puas dengan hasil ini. Dengan karakter Luan, Sao su pasti akan dibunuh atas perbuatannya. Gaya Luan selalu menghilangkan semua masalah di masa depan. Namun, masalah ini masih ada hubungannya dengan Yao, dan dia tidak akan mengganggu keputusan Yao. Sifat Yao adalah baik, dan dia selalu memaafkan orang lain, sehingga memang sulit baginya untuk mengambil keputusan untuk membunuh seseorang. Lebih dari dua jam sebelum tengah hari, masalah ini telah terselesaikan sepenuhnya. Li Hongtang menyaksikan dari Istana Tuan Kota saat Master Sekte Tempat Suci berulang kali membungkuk kepada Luan, dan dia benar-benar tercengang. Master Sekte Tempat Suci yang bermartabat sudah tidak dapat dijangkau di matanya, dan semua yang terjadi sekarang benar-benar tidak nyata. Luan, apakah dia benar-benar murid yang diajar olehnya? Pada siang hari, Luan menolak ramah-tamahan dari Master Sekte dan penguasa Kota Tempat Suci, dan malah berkumpul dengan kedua istrinya di sebuah kedai bersama Li Hongtang dan yang lainnya. Atas permintaan Luan, Li Hongtang tidak membawa istri dan putrinya. Bagi Luan, dia tidak membutuhkan rasa terima kasih seperti itu, dia hanya ingin bertemu dengan semua orang. Selain Li Hongtang dan Gaudasan, ada orang lain yang diberitahu untuk datang ke sini. Orang ini tidak lain adalah guru sebenarnya Luan di Akademi, Han Ying. Han Ying bertanggung jawab atas seluruh kelas, dan semua orang adalah murid Han Ying. Ketika Han Ying mengetahui bahwa Luan telah kembali, dia sangat terkejut sehingga dia meletakkan semua yang ada di tangannya dan lari dari Akademi. Ketika Han Ying mengetahui bahwa Luan adalah guru surgawi tingkat 7, dia tertegun untuk waktu yang lama dan tidak sadar kembali. Kamu benar-benar, guru surgawi tingkat 7, Han Ying memandang Luan, dan ekspresinya benar-benar di luar kendali. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Iya, Luan tersenyum canggung. Li Hongtang dan Gaudasan yang berada di sampingnya tersenyum pahit saat melihat ini. Seberapa bagus ekspresi mereka ketika mengetahuinya. Bahkan sampai sekarang, mereka berdua masih belum sadar, dan merasa itu sangat tidak nyata. Han Ying juga tidak menyangka akan ada orang sekuat itu di antara murid-muridnya. Seorang guru surgawi tingkat 7. Dalam kehidupan ini, dia hanya akan hidup dalam imajinasinya, dan dia tidak akan pernah memenuhi syarat untuk melihatnya. Keduanya adalah, Han Ying memandangi dua wanita cantik, yang Beauty dan Yao, dan bertanya dengan hati-hati. Mereka adalah istriku, kata Luan. Han Ying menelan seteguk air liur. Dia tidak menyangka Luan akan menikahi wanita cantik seperti itu. Dia bertanya lagi, kalian berdua memiliki penampilan yang luar biasa, bolehkah saya bertanya apa kekuatan kalian? Yao sama denganku, Guru surgawi tingkat 7. Luan berpikir sejenak dan berkata, dan menoleh untuk melihat yang cantik, kecantikan adalah Guru surgawi tingkat 8. Guru surgawi tingkat 8. Dalam sekejap, Li Hongtang, Han Ying, dan Gao Dasan menghirup udara dingin. Mereka bahkan langsung berdiri, dan tidak berani duduk sama sekali. Mereka bertiga gemetar, bahkan Li Hongtang yang pemarah menjadi berperilaku sangat tidak normal. Dia seperti kelinci putih kecil, tidak berani sombong. Mereka semua membungku pada si cantik yang dan berkata, Salam, Guru surgawi tingkat 8. Luan dan dua lainnya saling memandang. Tidak peduli apa yang dikatakan Luan, mereka bertiga tidak dapat tenang dan tidak dapat berbicara dengan bebas. Hal ini membuat Luan merasa bingung. Setelah makan, mereka bertiga berulang kali berjanji bahwa mereka tidak akan memberitahu siapapun tentang Luan dan kedua wanita itu sebelum pergi. Melihat ketiga sosok itu semakin menjauh, Luan mengerutkan kening. Anda tidak bisa menyalahkan mereka. Yang Beauty berkata dengan lembut, ketika perbedaan kekuatan antara dua orang terlalu besar, bahkan jika kamu ingin berteman, mereka tidak akan berani melakukannya. Ini adalah sifat manusia. Luan mengangguk sedikit, tapi pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Dia dan kedua wanita itu kembali ke pulau abadi, dan tinggal bersama mereka selama satu malam. Keesokan paginya, dia akan menuju ke jantung neraka dan memulai perjalanannya di sana. Malam tiba, dan pada saat yang sama, di sebuah pulau terpencil di lautan. Sao Su menyeret tubuhnya yang terluka parah dan duduk di atas batu untuk memulihkan diri. Tangan kanannya patah di pangkalnya, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Dia tidak bisa menahan tangis kesakitan. Wajahnya dipelintir karena kedengkian. Tidak peduli apa, dia pasti akan membalas dendam hari ini. Dia akan mengambil Yao kembali dengan tangannya sendiri, dan mencabik-cabik pria itu. 1318 Keesokan paginya, di jurang neraka, Luan kembali ke kegelapan bawah tanah. Bau darah memenuhi setiap sudut. Setelah istirahat malam, suasana hatinya sedikit banyak pulih. Sejujurnya, mustahil baginya untuk tetap tenang setelah melihat Sao Su. Tapi dia juga percaya bahwa hati Yao bersamanya, jadi dia tidak menyebut pria itu lagi. Si cantik yang kembali ke sekte kota ungu, sementara Yao kembali ke Sengoku untuk melaporkan masalah ini kepada keluarganya. Luan berdiri di tengah gurun yang luas. Dia menarik napas ringan dan menggelengkan kepalanya, tidak membiarkan dirinya memikirkan masalah ini. Setiap detik dalam 10 tahun ke depan sangatlah berharga. Dia tidak bisa membuang waktu lagi. Dia mulai terbang menuju jantung neraka dengan kecepatan penuh. Jantung neraka berada di pusat jurang neraka. Luan terbang dengan kecepatan penuh. Namun jurang neraka memang sangat besar. Pada saat hati neraka muncul di depan mata Luan, waktu yang lama telah berlalu. Suara mendesing. Luan berhenti di langit dan melihat ke jantung neraka di kejauhan. Matanya sedikit menyipit karena kemunculan Heart of Hell memang terbilang tidak terduga. Jantung neraka tidak memiliki dinding. Bangunan-bangunan itu terhubung dengan gurun, dan jalan-jalan di segala arah terhubung satu sama lain. Heart of Hell berukuran sekitar dua kali lipat dari delapan kota lainnya. Ada juga lebih banyak orang. Ada banyak orang berjalan di jalanan. Dibandingkan dengan kekacauan di delapan kota lainnya, Heart of Hell lebih seperti pasar yang sangat besar. Namun, yang menarik perhatian Luan adalah di tengah jantung neraka, terdapat sebuah bangunan berbentuk cincin yang sangat besar. Bangunan ini begitu besar sehingga Luan tampak seperti mulut gunung berapi dari jarak puluhan mil. Bisa dibayangkan betapa besarnya? Mungkinkah, inilah yang disebut jantung neraka? Luan berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi ke kota untuk bertanya. Segera, dia terbang ke kota. Kota ini sangat bising, dan suara bisnis terdengar di mana-mana. Dibandingkan delapan kota lainnya, tempat ini jelas jauh lebih tertata. Luan menemukan sebuah kedai minuman dan duduk. Dia meletakkan uang itu di depan pelayan. Pelayan itu segera tersenyum dan memberi tahu Luan semua yang dia ketahui. Jantung neraka berbeda dari delapan kota lainnya. Di sini, kami menggunakan bangunan sebagai pembatas, dan apapun yang berada dalam jarak 10 mil dari bangunan tersebut dianggap gurun. Anda dapat menyerang sesuka Anda. Pelayan itu berkata dengan cepat, tetapi di kota, kamu tidak dapat melakukan apapun pada siang atau malam hari. Tentu saja, jika kamu cukup mampu untuk tidak ketahuan, tidak ada yang akan peduli. Tapi begitu terjadi keributan besar, meski penguasa neraka tidak peduli, yang lain akan mengambil tindakan. Tuan neraka, Luan tercengang, pemilik jurang neraka. Itu benar. Si kecil bodoh menganggup dan berkata, ada juga istana tuan kota di sini, tapi dikelola oleh penguasa neraka sendiri. Luan menganggup sedikit dan bertanya, saya mendengar bahwa ada orang dari sekte berbeda di jantung neraka. Apakah itu benar? Tentu saja ini nyata. Pelayan dengan cepat berkata, beberapa sekte kecil sering datang ke sini untuk berbisnis, tetapi saya mendengar bahwa ada beberapa sekte besar, tetapi orang-orang ini jarang datang ke sini. Saya mendengar bahwa mereka tidak menyukai tempat ini, dan mereka tidak menyukai tempat ini. Datang ke sini bukan untuk berbisnis, tapi untuk mencari bakat. Bakat, Luan bertanya, bagaimana kamu menemukannya? Arena neraka. Si kecil bodoh mengangkat bahunya dan berkata, selama seseorang bisa memenangkan lebih dari lima pertandingan berturut-turut di arena neraka, dia akan mendapatkan perhatian sekte, dan ada kemungkinan besar dia akan direkrut. Jika dia bisa memenangkan lebih dari sepuluh pertandingan berturut-turut, dikatakan bahwa sekte besar juga ingin merekrutnya. Luan mengerutkan kening dan berkata, pada dasarnya, orang-orang di sini semuanya adalah orang jahat. Akankah sekte juga merekrut orang jahat seperti itu? Si kecil bodoh jelas tercengang, memandang Luan dengan takjub. Luan secara alami tahu bahwa kata-katanya mempertanyakan seluruh jurang neraka, tapi dia tidak peduli. Si kecil bodoh menggaruk kepalanya dengan curiga, namun tetap berkata dengan jujur, sekte-sekte itu tidak peduli. Selama mereka kuat, itu sudah cukup. Apa gunanya orang yang berkarakter baik tapi kekuatannya lemah? Apakah Anda ingin menggunakan mulut Anda untuk berbicara sampai mati kepada orang lain? Luan tidak menanyakan apapun lagi, dan langsung memberikan uang itu kepada si kecil bodoh. Luan tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi pada 15 sekte dan 16 vaksi. Tampaknya kejahatan di delapan benua kuno berawal. Sekte-sekte besar ini telah sepenuhnya mendukung prestis seorang-orang jahat. Menurut kata-kata si cantik yang, sekte-sekte itu tidak peduli. Bagaimanapun, mereka membutuhkan garis keturunan yang murni. Namun, sekte tidak mempedulikan hal-hal ini untuk mempertahankan kekuatan mereka. Selain itu, Luan punya alasan untuk menebak bahwa banyak orang yang mengembangkan teknik khusus bersembunyi di sekte besar ini. Dia tidak menyangka klan Hachiko tidak mengetahui hal-hal tersebut. Apakah mereka tidak peduli? Luan tidak makan apapun. Dia langsung meninggalkan pup dan berjalan ke depan. Setelah melewati banyak jalan, dia akhirnya sampai di depan sebuah bangunan besar berbentuk cincin di tengahnya. Hanya ketika dia berdiri di depan gedung ini dia baru tahu seberapa besar gedung itu. Bangunan itu berdiameter lebih dari 2 ribu zang dan tingginya 8 ribu zang. Berdiri di depannya, orang-orang tampak sangat kecil. Ini adalah arena terbesar di jurang neraka. Berdiri di luar arena, ada sorak-sorai yang tak ada habisnya datang dari dalam. Sorakannya sangat berisik. Jelas sekali, banyak orang yang menonton di dalam. Ada total delapan pintu masuk di luar arena. Luan berjalan ke salah satu pintu masuk, tapi dia dihentikan. Bayar. Orang di pintu masuk berkata dengan tidak sabar. Luan memandang orang-orang ini dan bertanya, berapa? Pil tingkat 5. Orang itu menjadi semakin tidak sabar dan berkata, apakah kamu memilikinya? Jika tidak, cepat pergi. Mendengar ini, Luan mencari di dalam cincinnya. Setelah mencari beberapa saat, dia akhirnya menemukan pil tingkat 5. Setelah menyerahkannya ke pihak lain, dia masuk. Saat memasuki gedung, ada tangga spiral. Luan berdiri di bawah dan bisa melihat pintu keluar di atas 6.000 sang. Jika dia menaiki tangga, itu akan sangat melelahkan. Luan melompat dan langsung terbang menuju pintu keluar. Suara mendesing. Luan mendarat dengan mantap di pintu keluar. Saat berjalan keluar, dia melihat arena yang sangat besar. Luan berdiri di tribun penonton dan memandang ke arena besar dengan sedikit cemberut. Seperti yang dia bayangkan, arena ini sangat mengagumkan. Arena itu memiliki diameter 18.000 sang, yang cukup bagi guru surgawi tingkat 7 untuk menggunakan tangan dan kaki mereka. Tak hanya itu, material arena ini pun bukan rock atau metal biasa. Itu mungkin dibangun oleh Master Surgawi Bumi tingkat 8 dan Master Surgawi Logam tingkat 8. Luan menginjak tanah di bawah kakinya. Perasaan sulit datang darinya. Dengan kekuatannya, akan sulit baginya untuk menghancurkan bangunan ini. Karena arenanya terlalu besar, tentu saja tribun penontonnya terlalu besar. Namun kenyataannya, tidak mungkin bisa menampung orang sebanyak itu. Meskipun ada banyak orang di jurang neraka, itu tetap merupakan tempat berkumpulnya orang-orang jahat. Dibandingkan dengan benua dan lautan, jumlah penduduknya jauh lebih sedikit. Luan melihat sekeliling. Hanya ada seribu orang yang hadir. Di tribun penonton yang begitu besar, tampak jarang. Luan duduk di sudut yang tidak mencolok. Apalagi dia mengenakan pakaian berwarna hitam. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan cermat, akan sulit untuk melihatnya. Dia melihat pertarungan di arena. Itu adalah pertarungan antara dua Master Surgawi tingkat 6. Di arena neraka, setiap pertempuran adalah pertarungan hidup dan mati. Itu harus diakhiri dengan kematian. Pertarungan antara dua Guru Surgawi di bawah ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang tragis. Salah satu lengan kiri Guru Surgawi telah hilang sepenuhnya. Bagian yang patah sudah rusak parah. Setelah memisahkannya, dia menelan seteguk besar ramuan. Guru Surgawi lainnya tidak jauh lebih baik. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Salah satu mata kirinya rusak parah. Jelas sekali bahwa dia telah dibutakan selama pertempuran. Meski begitu, keduanya tak punya niat untuk berhenti. Jika mereka berhenti, mereka akan kehilangan nyawa. Luan duduk di kursi dan memandang dua orang di arena dengan ekspresi serius. Dia tidak mengerti mengapa dia harus berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu. Dia melakukannya untuk berkultivasi. Mungkinkah orang-orang ini juga melakukan hal yang sama? Gemuruh. Gemuruh. Serangkaian ledakan kembali terdengar. Para Guru Surgawi tingkat 6 dan di bawahnya bersorak-sorai. Guru Surgawi tingkat 6 dapat melihat dengan jelas. Guru Surgawi di bawah tidak dapat melihat dengan jelas. Namun, mereka tetap menonton pertunjukan tersebut. Meski jumlah orangnya sedikit, suara mereka sangat nyaring. Namun, bagi Guru Surgawi tingkat 7, pertempuran semacam ini tidak layak untuk disaksikan. Ekspresi mereka sangat dingin, apalagi para Guru Surgawi yang lebih kuat. Luan melihat sekeliling dan segera menemukan bahwa beberapa orang berada dalam kondisi yang berbeda dari yang lain. Jika yang lain ada di sini untuk menonton pertempuran ini karena ketertarikan, orang-orang ini sama sekali tidak tertarik. Mereka bahkan sedikit kesal. Namun, hanya ada satu alasan mengapa mereka ada di sini meskipun mereka kesal. Mereka tidak punya pilihan selain menontonnya. Sangat jelas bahwa orang-orang ini kemungkinan besar dikirim oleh sekte untuk mencari bakat. Setelah Luan mencari beberapa saat, dia menemukan satu platform tidak jauh dari sana. Ada sebuah ruangan di atasnya. Itu digunakan untuk mendaftar kompetisi. Setelah memikirkannya, Luan mengeluarkan topeng dari cincinnya dan memasangkannya di wajahnya. Dia bangkit dan berjalan menuju kamar di kejauhan. Saya ingin berpartisipasi. Di dalam kamar, Luan berdiri di depan anggota staff dan berkata, tidak ada orang di sekitarnya yang peduli padanya. Satu lagi yang datang untuk mati. Anggota staff dengan malas mengeluarkan pena dan kertas dan berkata, katakan, nama dan kekuatan. Lin Xiaoliu. Luan berkata, guru surgawi tingkat tujuh. Dalam sekejap, Semua orang di ruangan itu gemetar dan menoleh untuk melihat pemuda bertopeng itu. 1319. Di ruangan yang remang-remang, semua orang menoleh untuk melihat pemuda bertopeng itu dan langsung terdiam. Guru surgawi tingkat tujuh. Bukan karena tidak ada guru surgawi level tujuh di ruangan itu, tetapi mereka tidak dengan sengaja melepaskan persepsi mereka untuk merasakan aura pemuda ini. Namun ketika mereka melepaskan persepsinya, mereka menemukan bahwa pemuda ini telah menyembunyikan auranya dengan sangat baik. Jika mereka tidak merasakan auranya dengan cermat, mereka tidak akan bisa merasakan kekuatannya. Apa kamu yakin? Anggota staf itu duduk tegak dan memandang Luan dengan serius, jika kamu menarik kembali kata-katamu setelah mendaftar, kamu tidak akan bisa datang ke jurang neraka di masa depan. Jika tidak, kami akan menghukumu. Luan dengan tenang menganggup dan berkata, saya yakin. Bagus. Anggota staf mencatat kekuatan Luan dan mengesampingkannya sebelum berkata kepada Luan, tidak banyak guru surgawi level tujuh yang berpartisipasi dalam kompetisi, jadi saya harus mencarikan lawan untuk Anda. Anda tidak akan bisa bertarung hari ini, tapi datanglah ke sini besok sore. Anda pasti akan menemukan lawan. Oke, jawab Luan dan berbalik untuk keluar dari pintu. Setelah meninggalkan ruangan, Luan sekali lagi kembali ke tribun penonton. Dia memang tidak tertarik menyaksikan orang-orang ini berkelahi. Setelah duduk sebentar, dia pergi dan dengan santai menemukan penginapan untuk ditanami. Malam yang hening. Pagi selanjutnya. Hari ini, Heart of Hell menyambut tamu penting. Di rumah tuan kota, semua anggota inti jantung neraka, kecuali pemimpinnya, secara pribadi keluar untuk menyambut tamu tersebut. Mereka bahkan telah menunggu di sini selama satu jam penuh, namun tidak satupun dari mereka yang mengeluh. Mereka hanya berdiri di sana tanpa bergerak dan menunggu dengan tenang. Akhirnya, setelah beberapa saat, susunan transfer menyala di alun-alun. Tubuh semua orang gemetar ketika mereka menoleh dan melihat tiga sosok berjalan keluar dari susunan transfer. Di kiri dan kanan ada dua pria perkasa, dan di tengah adalah seorang wanita. Seorang wanita dengan wajah secantik bunga dan wajah bulan. Dia memiliki sikap yang mulia, tapi dia tampak mudah didekati dan ramah. Jika Luan melihat adegan ini, dia pasti akan terkejut. Ini karena dia mengenali wanita ini. Itu tidak lain adalah Putri Yan Yi. Putri. Pemimpin kedua jurang neraka, Chang Long, berjalan di depan Putri Yan Yi dan menangkupkan tangannya, merupakan suatu kehormatan bagi Putri untuk datang ke jurang neraka. Putri Yan Yi tersenyum. Sebagai Putri Kekaisaran Awan Selatan, dia secara alami tahu tentang keberadaan jurang neraka. Namun, ini adalah pertama kalinya dia berada di jurang neraka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat lingkungan yang gelap dan bau darah yang kental di udara. Tempat ini benar-benar seperti neraka. Kepala Chang terlalu sopan. Putri Yan Yi berkata dengan ringan, apakah semua orang ada di sini? Belum. Chang Long berkata, waktu yang ditentukan adalah siang hari. Satu orang telah tiba, tetapi yang lain belum. Putri Yan Yi menganggup dan berkata, kalau begitu ayo masuk dan menunggu. Ya, kata Chang Long. Sekelompok orang berjalan menuju istana tuan kota. Rumah tuan kota terletak di sisi arena neraka. Begitu semua orang tiba, seseorang secara alami akan memberi tahu mereka. Mereka masih bisa melakukannya jika mereka bergegas. Alasan mengapa Putri Yan Yi datang ke sini sangat sederhana. Tidak ada alasan lain selain menonton pertarungan Hell Arena. Terlebih lagi, itu pasti pertarungan antara Guru Surgawi tingkat tujuh. Karena dia sekarang adalah Guru Surgawi level tujuh. Sejak dia dirawat oleh Luan, setengah tahun telah berlalu. Setelah lautan kesadarannya stabil, dia secara alami ingin berjalan di jalur seorang Guru Surgawi. Karena itu, dia menerima warisan itu. Kaisar Kerajaan Awan Selatan selalu menyimpan warisan tingkat puncak untuknya. Warisan ini sangat lembut. Sekalipun seseorang bukan Guru Surgawi, mereka masih bisa langsung menjadi Guru Surgawi. Lagi pula, di antara para Guru Surgawi tingkat puncak yang meninggalkan warisan mereka, ada banyak yang baik hati. Mereka tidak memiliki persyaratan apapun terhadap ahli warisnya, selama mereka ditakdirkan. Setelah menerima warisan, Putri Yan Yi langsung menjadi Guru Surgawi level tujuh. Warisan ini sangat kuat. Masih banyak seni Surgawi dan teknik bertarung yang tersisa di benak Putri Yan Yi. Putri Yan Yi perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun untuk mencernanya. Terlebih lagi, Guru Surgawi level tujuh bukanlah akhir dari warisan. Putri Yan Yi masih memiliki kemungkinan untuk bangkit. Namun, Putri Yan Yi bahkan bukan seorang Guru Surgawi di masa lalu. Beberapa bulan ini, seseorang telah mengajarinya dasar-dasarnya. Kalau tidak, jika fondasinya tidak cukup kuat dan dia tidak mengetahui teknik pertarungan paling dasar dan penggunaan seni Surgawi, dia tidak akan bisa menampilkan kekuatannya. Setelah belajar selama setengah tahun, Putri Yan Yi juga memiliki tingkat kekuatan tertentu. Bagaimanapun, Putri Yan Yi pada awalnya sangat pintar. Terlebih lagi, setelah lautan kesadarannya diperbaiki, dia menjadi lebih pintar. Kultivasinya juga dua kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Di istana Kekaisaran Southern Cloud, Putri Yan Yi sedang berdebat dengan bawahannya. Namun, orang-orang itu tidak berani bersikap kejam terhadapnya. Mereka bahkan sengaja membiarkannya menang. Putri Yan Yi juga mengetahui hal ini. Jadi, setelah memikirkannya, dia bersiap datang ke sini untuk melihatnya. Tiga hari yang lalu, dia mengirim seseorang untuk memberitahu jurang neraka bahwa jika ada pertarungan hidup dan mati Guru Surgawi tingkat tujuh, mereka harus memberitahunya. Namun, dia tidak menyangka akan ada pertempuran hanya dalam tiga hari. Setelah kedua pengawal Chang Long dan Putri Yan Yi mengobrol sebentar, Putri Yan Yi yang selama ini diam menoleh dan bertanya kepada Chang Long, dua Guru Surgawi level tujuh yang bertarung hari ini, seberapa kuat mereka. Ah, salah satunya bernama, Cunggu. Chang Long segera berkata, Cunggu, Putri Yan Yi sedikit mengernyit dan berkata, bukan nama aslinya. N, Chang Long menganggup dan berkata, saya tidak memerlukan nama asli untuk mendaftar kompetisi. Karena meskipun seseorang mengarang nama secara acak, saya tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Jadi, nama kode saja sudah cukup. Walaupun kekuatan Cunggu ini tidak terlalu kuat, hanya pada tahap akhir level tujuh, kekuatannya terletak pada roda takdirnya. Putri Yan Yi sedikit menyipitkan matanya dan bertanya, roda nasib apa? Ini, Chang Long tersenyum dan berkata, aku bisa memberitahumu, Putri, tapi ini akan menghilangkan banyak kesenangan menonton pertempuran. Bagaimana kalau Putri Yan Yi pergi dan melihatnya sendiri? Mendengar perkataan pihak lain, Putri Yan Yi tidak peduli. Dia bukan orang yang tidak sabar dan bertanya, bagaimana dengan yang satunya. Yang lainnya, Chang Long ragu-ragu dan berkata, yang lainnya baru saja mendaftar kemarin. Kekuatan spesifiknya tidak jelas. Konon dia terlihat seperti pemuda. Namanya juga sangat kuno, disebut. Chang Long sebenarnya tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Setelah berpikir keras, dia berkata, ya, namanya Lin Xiao Liu. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh Putri Yan Yi langsung bergetar. Bukan hanya Putri Yan Yi, bahkan kedua penjaga yang selama ini mengikuti Putri Yan Yi pun terkejut. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan, dan mereka memandang Chang Long dengan tidak percaya. Saudara Chang, apa yang baru saja kamu katakan itu benar? Apakah kamu tidak salah? Sebelum Putri Yan Yi berbicara, salah satu penjaga segera bertanya pada Chang Long dengan keras. Chang Long juga sedikit bingung. Dia melihat perubahan emosional Putri Yan Yi dan kedua penjaganya. Dia tidak tahu kenapa orang-orang ini begitu terkejut, tapi dia langsung menganggup dan berkata, itu benar. Nama ini sangat kuno. Saat aku melihatnya, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Kedua penjaga itu tampak berwibawa. Setelah saling memandang, mereka perlahan menoleh untuk melihat Putri Yan Yi. Benar saja, wajah Putri Yan Yi tampak rumit. Dia menggigit bibir bawahnya dan mengepalkan tangannya erat-erat. Putri, apakah kamu kenal orang ini? Chang Long sedikit bingung dan cepat bertanya. Putri Yan Yi sama sekali tidak mau menjawab pertanyaan ini. Tentu saja dia mengenalnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Karena orang ini adalah pria yang dia pikirkan siang dan malam selama setengah tahun. Kekuatan penyebaran bintang yang merekonstruksi asal mula lautan kesadaran telah lenyap sepenuhnya beberapa bulan yang lalu. Artinya, hal itu sama sekali tidak berpengaruh pada kesadaran Putri Yan Yi. Namun meski begitu, dia selalu memikirkan pria ini. Sekalipun dia tahu bahwa ini mungkin bukan cinta, tapi murni memikirkan penyelamatnya, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk mencarinya. Bukan karena dia tidak mencarinya, tapi alian silonemun mengalami kecelakaan. Lin Xiao Liu juga menghilang. Dia bahkan khawatir apakah dia akan mati. Tapi dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Dunia ini begitu besar, tapi dia bisa bertemu dengannya di sini. Jika ini bukan takdir, lalu apa lagi? Alis erat Putri Yan Yi perlahan mengendur. Sebaliknya, itu digantikan oleh senyuman. Mulutnya yang indah melengkung ke atas, dan matanya menunjukkan banyak kegembiraan. Melihat perubahan emosional ini, Changlong semakin bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Putri Yan Yi banyak memikirkan bagaimana cara mengejar pria ini. Dia merasa dia terlalu proaktif sebelumnya, jadi pria ini tidak tahu bagaimana cara menyayanginya. Kali ini, apapun yang terjadi, dia harus menangkap pria ini. Dia juga harus mengontrol jarak. Memikirkan hal ini, Putri Yan Yi tersenyum dan menarik nafas dalam-dalam. Dia tiba-tiba bangkit dan berkata pada Changlong dan yang lainnya, ayo pergi. Kita akan pergi ke panggung tontonan untuk menunggunya. 1320. Jantung neraka, arena neraka. Di tribun penonton yang besar, ada ruangan panjang yang terhubung ke koridor dalam. Ruangan ini disiapkan khusus untuk para VIP. Putri Yan Yi datang sendiri, jadi tentu saja dia harus memasuki ruangan paling mewah. Kaca di ruangan ini dipoles secara khusus. Anda dapat melihat bagian luar dari dalam, tetapi Anda tidak dapat melihat bagian dalam dari luar. Anda hanya bisa melihat warna hitam buram. Kerumunan berjalan menuju kursi di depan jendela setinggi langit-langit. Setelah Putri Yan Yi duduk, yang lainnya duduk satu demi satu. Pada saat ini, terjadi pertarungan antara guru surgawi level 6 di Alun-Alun. Meski keduanya sangat kuat dan pertarungannya sangat sengit, Putri Yan Yi tetap tidak tertarik. Apalagi sekarang, semua pikirannya tertuju pada Luan. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Untuk mendapatkan informasi tentang Luan, dia berusaha keras. Dia mengirim orang untuk menyelidiki aliansi Lonemun dan semua aliansi di sekitarnya, tetapi mereka tidak menemukan informasi sama sekali. Dia bahkan mengirim orang untuk berkomunikasi dengan beberapa tetua dari Sekte Gunung Api, tetapi orang-orang itu tidak tahu siapa, Lin Xiao Liu, itu. Satu-satunya orang yang mengetahui informasi pasti Lin Xiao Liu adalah Liu Yi. Saat itu, Luan memperkenalkan keduanya satu sama lain. Liu Yi adalah bos kamar dagang Al-Qaid Kekaisaran Montenegro. Namun keduanya hanya bertemu satu kali. Dia bertanya banyak pada Liu Yi tentang Lin Xiao Liu, tetapi Liu Yi tidak menyebutkan sepatah katapun. Dia hanya berbicara tentang kerjasama. Pikiran kedua orang itu tidak sejalan. Belakangan, hal itu dibiarkan tidak menentu. Karena berita tentang pertarungan guru surgawi tingkat tujuh telah disebarkan oleh arena neraka kemarin, ada lebih banyak orang dari biasanya hari ini, dan jumlahnya terus bertambah. Sekte besar dan kecil juga datang ke sini untuk menonton, mencoba merekrut talenta lebih awal. Orang-orang di jurang neraka dan orang-orang dari berbagai negara yang datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Stand penonton yang besar sebenarnya terisi sepertiga. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Hari semakin dekat dan mendekati tengah hari. Semua orang di ruangan itu bosan setengah mati menyaksikan pertarungan di atas ring. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di dalam ruangan. Dia datang ke sisi Chang Long dan berkata, Pemimpin, orang-orang ada di sini. Tubuh Chang Long bergetar. Putri Yan Yi dan kedua penjaga itu segera menatapnya. Tanpa menunggu Putri Yan Yi bertanya, Chang Long berinisiatif menganggup dan berkata, Lin Xiao Liu telah tiba di pintu masuk barat laut. Segera, semua orang menoleh untuk melihat ke arah barat laut melalui jendela. Mata mereka dengan cepat mengamati penonton di barat laut. Segera, mereka menemukan seseorang yang baru saja memasuki platform penonton dari pintu masuk. Orang ini berpakaian hitam dan memakai topeng hitam. Wajahnya tertutup rapat sehingga tidak mungkin untuk melihat wajahnya dengan jelas. Namun, tubuh Putri Yan Yi jelas terlihat tegang. Sepasang mata indahnya menatap tajam ke arah pemuda yang duduk di tribun penonton di kejauhan. Dia bahkan tidak berkedip. Meski dia menyembunyikan penampilannya, dia masih terlalu familiar dengan sosok ini. Dia tidak tahu sudah berapa kali sosok ini muncul di hatinya. Itu adalah pria yang dia cari-cari. Melihat ekspresi sang putri, Chang Long terkejut. Dia menoleh dan terus menatap pemuda di kejauhan. Tampaknya hubungan pemuda ini dengan Putri Yan Yi tidak dangkal. Kepala Chang. Putri Yan Yi tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, jika dia benar-benar akan kalah, bisakah kamu menghentikan pertarungan? Chang Long tertegun, tapi dia masih berkata kepada Putri Yan Yi, ya, peraturan di sini ditetapkan oleh kami. Tapi jika sang putri benar-benar mengkhawatirkan kenyamanannya, aku bisa langsung membatalkan pertarungannya. Tidak dibutuhkan. Putri Yan Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, dia tidak ingin orang lain mencampuri urusannya. Mari kita lihat saja, tidak ada yang boleh mengganggunya. Mendengarkan kata-kata sang putri, semua orang saling memandang dan tidak bergerak. Akhirnya pertarungan di atas ring berakhir. Seorang guru surgawi tingkat 6 meninggal, dan yang lainnya terluka parah hingga hampir mati. Setelah pertempuran, langkah selanjutnya adalah membersihkan medan perang. Karena cincin ini dibuat oleh master surgawi tingkat 8, itu sangat sulit. Guru surgawi tingkat 6 tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun padanya. Mereka hanya perlu membersihkan sampah yang ada di tanah. Segera, lapangan tersebut dibersihkan dan dikembalikan ke keadaan semula. Kemudian, sebuah suara terdengar di seluruh cincin neraka. Pertempuran selanjutnya adalah pertarungan fokus hari ini, dan pertarungan yang telah ditunggu-tunggu semua orang. Suaranya penuh gairah, jelas lebih heboh dari sebelumnya. Dia berkata dengan keras, tanpa basa-basi lagi, kedua sisi pertarungan hidup dan mati, Ince Bon dan Lin Xiao Liu, memasuki arena. Sebelum suara itu turun, seluruh penonton bersorak nyaring. Sorakannya begitu keras bahkan ruangan itu tidak bisa menghalanginya. Changlong khawatir hal itu akan mengganggu putri Yan Yi, jadi dia ingin menutup ruangan itu tetapi dihentikan oleh putri Yan Yi. Saya juga ingin merasakan suasana ini, kata putri Yan Yi. Sorakan tidak hanya menyebar ke seluruh cincin neraka, tetapi juga menyebar ke seluruh jantung neraka dan bahkan menyebar keluar. Di tengah sorak-sorai, sesosok tiba-tiba muncul di langit di atas ring, menyebabkan semua orang berteriak kaget. 800 kaki di atas ring, sesosok tubuh bertelanjang dada berdiri di udara. Mata orang ini sangat dingin, dengan aura meremehkan dunia. Dan dari penampilan orang ini, dia mungkin masih sangat muda. Insebon langsung menjadi fokus penonton. Ceritan dan sorakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar untuk Insebon, menyebabkan orang menjadi gila. Tulang inci ini sepertinya sangat populer. Seorang penjaga bertanya pada Changlong. Itu benar. Changlong menganggup dan berkata, ini karena kekuatan dan bakat Insebon adalah yang terbaik. Sudah menjadi sifat manusia untuk memuja yang kuat, jadi sorakan ini masuk akal. Seberapa kuat dia? Penjaga lain bertanya. Sampai saat ini, Insebon telah berpartisipasi dalam delapan pertarungan hidup dan mati, namun dia masih berdiri di sini. Changlong berkata dengan serius, lagi pula, Insebon baru berusia 43 tahun-tahun ini. Dia belum menerima warisan apapun dan berkultivasi hingga tahap ini dengan kekuatannya sendiri. Cukup untuk melihat seberapa kuat bakatnya. Kedua penjaga itu menarik nafas dalam-dalam. Seorang guru surgawi tingkat 7 tahap akhir berusia 43 tahun, yang belum menerima warisan apapun dan masih memiliki roda takdir, bakat dan kekuatan semacam ini memang sangat kuat. Bahkan di empat kerajaan besar, hal itu pasti jarang terjadi. Karena itu masalahnya, mengapa sekte itu tidak merekrutnya? Penjaga itu bertanya lagi. Bukannya mereka tidak merekrutnya, tapi dia tidak mau pergi. Changlong berkata, sebenarnya, orang ini berbeda dari orang lain yang datang ke jurang neraka. Orang-orang itu semua adalah penjahat yang tidak bisa diampuni, tapi orang ini datang ke sini hanya untuk menenangkan diri. Dia tidak suka dikekang, jadi meskipun orang-orang dari 15 sekte dan 16 klan mencoba merekrutnya, dia tidak pergi. Petik 2 Petik 2 Kedua penjaga itu agak tergerak, dan berkata kepada Putri Yan Yi, orang berbakat seperti ini, jika dia bisa bergabung dengan kerajaan awan selatan kita, dia akan sangat membantu. Putri Yan Yi mengangguk sedikit, tapi dari awal sampai akhir, dia hanya menatapin sebon di langit. Matanya sepenuhnya terfokus pada pemuda di pojok. Pada saat ini, Insbon turun dari langit, menginjak tanah arena dengan keras. Tanahnya adalah campuran logam dan tanah keras dari guru surgawi tingkat 8, dan ketika dia menginjaknya, itu menghasilkan suara, ledakan. Hua! Penonton sekali lagi bersorak-sorai. Tidak diragukan lagi, semua orang yakin Insbon akan menang. Saat ini, sosok hitam di pojok akhirnya berdiri. Sorakan yang memenuhi langit memasuki telinga luan, tapi itu tidak menimbulkan gelombang apapun padanya. Dia benar-benar mengabaikan lingkungan sekitar, berdiri, dan melompat turun dari tepi tribun penonton. Di ketinggian 800 kaki, tubuh luan terjatuh bebas, dan akhirnya menginjak arena. Bang! Suaranya sangat lembut, dan di tengah sorak-sorai, mustahil untuk menyebar. Ribuan penonton di tribun penonton menyaksikan luan memasuki arena, dan tiba-tiba semua sorak-sorai berubah menjadi ejekan yang menggemparkan. Bahkan banyak orang yang bersiul, dan setidaknya setengah dari mereka menggelengkan kepala. Lawan seperti ini hanya mengirim Insbon ke kematiannya. Di dalam ruangan, Changlong mendengar ejekan dari penonton dan merasa agak malu. Dia menoleh untuk melihat putri Yan Yee, tetapi menemukan bahwa ekspresi sang putri tidak terpengaruh sama sekali. Matanya terfokus pada pemuda itu. Di arena besar, Insbon juga melihat ke arah lawan yang melompat dari tepi, matanya dingin. Agar dia bisa mencapai tahap ini, dia sama sekali tidak akan membuat kesalahan ceroboh seperti itu. Pertarungan guru surgawi tingkat ke-7 penuh dengan perubahan, dan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Apalagi sepasang mata tenang pemuda di kejauhan, membuatnya semakin waspada. Bagaimanapun, kedua sisi pertarungan hidup dan mati telah memasuki arena. Di tengah sorak-sorai dan raungan penonton yang semakin kencang, akhirnya terdengar suara. Pertarungan hidup dan mati guru surgawi tingkat ke-7, sekarang. Mulai. Terima kasih.